WUS 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 Di dalam tanah para dewa yang terkubur, kepala delapan mayat dewa tiba-tiba melayang ke langit dan berkumpul di sekitar tablet penyegel iblis seperti bola cahaya yang menyilaukan. Rantai cahaya ilahi di permukaan tablet penyegel iblis tumbuh semakin kuat, kekuatan ilahinya mencengangkan. MRETIH Sinar cahaya ilahi menghantam tubuh wanita Rasputri Duyung seperti cambuk meteor, menyebabkan sungai energi yang dikumpulkannya meledak menjadi pecahan cahaya roh. Gambar matahari, bulan, dan bintang yang bergerak muncul di mata delapan mayat dewa yang melayang di udara. Mata para mayat dewa itu langsung tertuju pada wanita Rasputri Duyung yang dirasuki oleh roh air. Cahaya matahari dan bulan pun mengalir ke tubuhnya secara bersamaan. Seperti air terjun cahaya roh, mereka jatuh ke tubuh wanita Rasputri Duyung, menyebabkan tubuh ras laut elit ras laut kuno bergetar hebat. Kin Lai, yang belum sempat mempelajari misteri leluhur darah, tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke dasar danau yang membeku. Dia melihat perubahan baru itu. Wah! Tablet penyegel iblis melepaskan cahaya pelangi. Rantai cahaya ilahi berubah menjadi bentuk pagoda yang indah yang mendarat di atas kepala wanita Rasputri Duyung. Cahaya pelangi bersinar dari dasar pagoda dan merembes ke kepala wanita Rasputri Duyung. Wow! Teriakan roh air yang tidak diinginkan itu keluar dari kepala wanita Klan Putri Duyung. Kemudian, aliran jiwanya yang jernih ditarik keluar secara paksa dari kepalanya. Jiwa itu bagaikan ular air yang anggun. Dalam sekejap, ia memasuki tablet penyegel iblis. Roh air diekstraksi dan disegel. Mayat wanita Rasputri Duyung. Ia kehilangan kendali atas roh air. Setelah menghabiskan sejumlah besar energi, tiba-tiba, ia terlarut menjadi air dan menyatu dengan aliran sungai di dekatnya. Auranya menghilang. Ketika kepala delapan mayat dewa melayang ke langit, mereka membantu tablet penyegel iblis melawan tiga roh seperti bintang yang menambah cahaya matahari dan bulan. Roh air adalah yang pertama tidak dapat bertahan. Roh air itu disegel, dan cahaya suci di dalam tablet penyegel iblis menjadi semakin menyelaukan. Kepala delapan mayat dewa, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memancarkan sinar cahaya yang mengandung kekuatan untuk mengikat dunia dan menyelimuti tanah para dewa yang terkubur. Tablet penyegel iblis dan delapan kepala raksasa berganti arah dan mengunci roh bumi dan roh logam yang telah menjelma menjadi kera raksasa purba dan raksasa, melancarkan serangan penyegelan babak baru. Pada saat yang sama, setan darah yang telah diubah Jiang Tianxing ditelan oleh tornado dingin. Kekuatan dingin itu meresap ke dalam tulang dan jiwanya sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi patung es berwarna merah darah yang tampak menyeramkan. Di dalam iblis darah, Jiang Tianxing tampaknya juga membeku. Ia untuk sementara kehilangan kemampuannya untuk menghancurkan tubuh elit kuno. Peri S, yang terkuat dan tercerdas dari tujuh roh, akhirnya bergerak. Setelah membekukan blood demon, ia mulai menghadapi ancaman demon sealing tablet. Peri S tidak menemukan tubuh elit kuno yang mengolah kekuatan es untuk dimiliki. Sebaliknya, ia bersembunyi di dalam tubuh Jiayue dan tampaknya mengamati sesuatu dalam pusaran angin dan arus dingin. Tatapan semua orang terfokus pada pusaran angin dan arus dingin. Seru leluhur Fudo Yumen. Orang-orang Qin Lai, orang-orang Barbar Timur, dan Feng Yi Yu semuanya dapat dengan jelas melihat arus dingin yang telah menyegel iblis darah itu tiba-tiba melayang ke posisi leluhur Fudo. Tatapan semua orang tertuju padanya. Retak-retak. Suara tulang yang dikunyah terdengar sangat pelan dari dalam tubuh Koraji. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam tubuh Koraji dan memakannya. Ratu Kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam mengeluarkan lolongan yang memekatkan telinga di dalam tubuh Koraji. Mereka tampak berjuang mati-matian dan berusaha melarikan diri. Sayap Ratu Kelabang bersayap delapan semakin mengecil. Ekor kalajengking langit kristal hitam juga menghilang. Ekspresi Song Ting Yu berubah ketika dia melihat sesuatu memakan serangga Fudo. Ratu Kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam adalah serangga Fudo kuno yang dibesarkan oleh kultus penyihir hitam. Mereka sangat menakutkan. Ekspresi aneh muncul di wajah Suemoyan saat dia berkata dengan hati-hati, mereka sama sekali tidak bisa melawan. Mereka dimakan sedikit demi sedikit. Ini berarti apapun yang memakan mereka bahkan lebih kuat. Koraji membuka matanya. Dusiang yang memucat karena terkejut. Mata Koraji yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka lebar. Seekor kodok terlihat samar-samar menggeliat di kedalaman pupil hijaunya. Kodok itu tampak sedang makan dengan gembira. Katak darah Firidian adalah serangga darah kehidupan Fudo progenitor. Ekspresi Suemoyan berubah drastis. Dalam catatan kultus penyihir hitam, katak darah Firidian adalah serangga Fudo pertama. Itu adalah serangga Fudo pertama yang dijinakkan dan disempurnakan oleh Fudo progenitor. Koraji memang mati, tetapi katak darah Firidian ini tampaknya belum sepenuhnya mati. Dusiang yang menyadari sesuatu. Makhluk itu telah hidup di dalam tubuh Koraji selama ini. Yang menarik ratu ke labang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam dan memakan mereka bukanlah Koraji, melainkan makhluk itu. Vitalitas katak darah Firidian bahkan lebih kuat dari Koraji. Luo Chen menjadi sangat serius. Katak darah Firidian disebut serangga Fudo pertama oleh kultus penyihir hitam. Itu adalah serangga Fudo pertama yang coba disempurnakan oleh leluhur Fudo setelah memahami rahasia serangga Fudo. Serangga Fudo ini juga merupakan serangga darah bagi Fudo progenitor. Ia dibesarkan dengan daging Koraji dan dijinakkan dengan jiwanya. Dalam catatan kultus penyihir hitam, serangga Fudo ini dianggap keberadaan istimewa yang kedua setelah Koraji. Banyak pengikut kultus penyihir hitam masih berdoa kepada patungnya saat mereka memurnikan serangga Fudo ke dalam tubuh mereka untuk pertama kalinya, berdoa agar mereka dapat berhasil menyatu dengan serangga Fudo tersebut. Sekte Iblis Ilusi dan kultus penyihir hitam telah bertempur selama bertahun-tahun. Saya mendengar guru berkata bahwa para pengikut kultus penyihir hitam sering mengadakan kegiatan pengorbanan untuk serangga Fudo ini. Mereka mengatakan bahwa beberapa orang samar-samar dapat merasakan keberadaan serangga Fudo ini dan bahwa serangga Fudo ini masih hidup. Ekspresi Suemoyan berubah saat dia berkata dengan kaget, jadi semuanya benar. Serangga Fudo ini masih hidup. Jiwa Koraji telah hancur, tetapi serangga Fudo ini masih hidup di dalam tubuh Koraji. Namun, serangga itu mungkin sangat lemah, sehingga ia perlu memakan ratu kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam untuk memulihkan kekuatannya. Du Xiangyang berkata dengan serius. Kinlai mengerutkan kening mengapa peri es mencarinya. Semua orang tiba-tiba terdiam. Semua orang hanya bisa menonton tanpa berkedip ketika ratu kelabang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam di tubuh Koraji dimakan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, ia menghilang sepenuhnya. Kelopak mata Koraji yang semula hanya terbuka sedikit, tiba-tiba berubah. Matanya perlahan melebar. Bayangan katak darah Firidian di matanya menjadi semakin jelas. Semua orang dapat melihat bahwa katak darah Firidian ini telah menguasai tubuh Fudo progenitor bertahun-tahun kemudian. Dua sinar hitam pekat berkedip-kedip di mata leluhur Fudo. Sinar itu seperti dua ular hitam pekat yang melilit tubuh mereka, membuat leluhur Fudo tampak sangat aneh dan menakutkan. Koraji tiba-tiba duduk. Dia menatap tablet penyegel iblis yang melayang di atas kepalanya, dan kebencian yang mendalam muncul di wajahnya. Dengung-dengungan-dengungan. Raungan yang memekakan telinga keluar dari tubuh Koraji dan menyebar ke segala arah. Setiap praktisi bela diri di tepi dan obeku, terlepas dari apakah mereka berasal dari tanah kekacauan atau orang-orang barbar timur, terkena serangan. Banyak orang mengeluarkan darah dari lubang telinga mereka, dan darah mengalir terus-menerus melalui celah-celah jari mereka yang menutupi telinga mereka. Kin Lai menggigil. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah pekat, dan saat cahaya berdarah itu meledak, meledaklah bunyi letupan. Tubuhnya bergoyang terus-menerus. Hancurnya cahaya berdarah itu adalah hasil dari perlawanan terhadap dampak dahsyat gelombang suara. Setelah mengerang pelan, Kin Lai dengan keras kepala menenangkan diri. Meskipun demikian, garis darah masih muncul di sudut mulutnya. Puff! Luo Chen yang duduk di tanah tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pikirannya cepat layu. Du Xiang Yang, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan mengeluarkan darah dari mata, hidung, telinga, dan mulut mereka. Darah mengalir terus-menerus saat mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pan Kian Kian pingsan karena gelombang suara itu. Wajah dan mulutnya berlumuran darah saat ia jatuh ke tanah. Sue Mo Yan menggertakkan giginya. Darah mengalir dari sudut mulut dan telinganya, tetapi dia memaksakan diri untuk berdiri dan tidak jatuh. Teriakan mengerikan terdengar dari orang-orang barbar timur. Tiga dari mereka terbunuh oleh lolongan makhluk Fudo pertama. Yang lainnya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Du Xiang Yang, Xie Jing Xuan, dan yang lainnya. Mereka meratap dan melolong sambil berusaha menghentikan darah dari mata, hidung, dan mulut mereka. Hanya Shen Yeiwa yang berdarah dari mulutnya, tetapi dia berhasil menahannya. Dia tidak terlihat begitu buruk. Tiga cincin spasial Feng Yeiwa telah meledak. Dengan mengorbankan artefak rohnya, dia berhasil selamat dari malapetaka lainnya. Yu Men mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Dia terengah-engah. Jelas terlihat bahwa dia sangat kesakitan. Semua orang tahu bahwa makhluk Fudo pertama yang mengendalikan tubuh Koraji sebenarnya tidak menargetkan mereka. Pada saat ini, orang-orang yang berdarah dari lubang-lubang mereka di sekitar danau beku hanyalah korban tambahan. Target makhluk Fudo pertama adalah tablet penyegel iblis. Melalui mata Koraji, benda itu memancarkan kebencian yang menusuk tulang. Seolah-olah benda itu dan Koraji sama-sama berakhir dalam kondisi ini karena tablet penyegel iblis. Makhluk itu telah bersembunyi di dalam tubuh Koraji selama ini. Makhluk itu sangat lemah dan tak berdaya. Selama bertahun-tahun, makhluk Fudo itu bahkan tidak mampu menggerakkan tubuh Koraji. Peri es menjaga tanah es terlarang dan tanah para dewa terkubur sebagai roh pelindung. Dia selalu mengetahui keberadaan makhluk Fudo pertama dan kebencian makhluk Fudo itu terhadap tablet penyegel iblis. Itulah sebabnya dia tidak pernah menyerang makhluk Fudo itu. Tentu saja, dia juga tidak pernah membantu makhluk Fudo itu. Dia tahu bahwa jika dia membantu katak darah Firidian, makhluk Fudo itu akan cepat pulih dan menggunakan tubuh para elit kuno untuk kembali ke kondisi puncaknya. Bahkan, mungkin kondisinya akan melampaui kondisi puncaknya. Itu adalah sesuatu yang Peri es tidak ingin lihat terjadi. Dia juga tidak ingin makhluk Fudo itu mati. Itulah sebabnya dia mengamati makhluk Fudo itu selama ini. Dia membiarkan makhluk Fudo itu tetap hidup untuk kesempatan seperti hari ini. Sebelumnya, Peri es tiba-tiba menghilang karena ia telah bersembunyi dan mencapai kesepakatan dengan makhluk Fudo. Peri es telah membantu makhluk Fudo itu memulihkan sedikit kekuatannya, sehingga ia mampu menarik ratu ke labang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam agar ia dapat cepat pulih dengan memakan mereka. Sekarang makhluk Fudo itu telah berhasil memulihkan sedikit kekuatannya dengan memakan ratu ke labang bersayap delapan dan kalajengking langit kristal hitam, sudah saatnya untuk memenuhi janjinya. Ia ingin makhluk Fudo itu menghancurkan tablet penyegel iblis. Kin Lai, gunakan Blut Ancestor untuk menghadapinya. Kita tidak akan mampu menahan lolongannya yang terus-menerus. Kin Lai, cepatlah. Kian-kian, kian-kian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sue Moyan sangat cemas. Baiklah. 542. Katak darah Firidian menyerang tablet penyegel iblis sambil membawa koraji bersamanya, sambil mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi. Bes-bes. Di tengah suara gemuruh, para jenius di sekitar danau beku itu semuanya memuntahkan darah. Beberapa bahkan tewas seketika karena gelombang kejut. Bahkan jiwa sejati Luo Chen dan Yumen yang kuat hampir hancur oleh lolongan makhluk Fudo pertama. Pan-kian-kian dari sekte iblis ilusi memiliki alam yang lebih rendah, jadi daya tahannya terbatas. Dia tergeletak di genangan darah, hampir terbunuh oleh gelombang kejut. Di tengah teriakan yang menggetarkan jiwa, koraji menyerang tablet penyegel iblis. Serangga Fudo di matanya tampak jelas, memperlihatkan kebencian yang mendalam. Kin Lai hendak menyerbu ke tanah para dewa terkubur ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat tablet penyegel iblis, yang sedang bertarung melawan kera raksasa dan kuno. Permukaan tablet itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi seperti api. Kepala-kepala mayat dewa yang besar berputar saat rune kuno misterius mengalir keluar dari mata mereka. Rune misterius itu berkelebat dengan cahaya yang menyala-nyala saat melayang turun dari mata mayat para dewa. Tekanan yang dapat menyegel langit dan bumi, membekukan waktu dan ruang, serta mengintimidasi alam semesta, jatuh dari langit. Seketika itu juga seluruh negeri para dewa terkubur diselimuti. Fudo Progenitor mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga. Melihat kekuatan tablet penyegel iblis, tampaknya kekuatan itu telah ditekan. Makhluk Fudo pertama tiba-tiba menghentikan lolongannya yang memekakkan telinga. Tampaknya ia merasakan ada yang tidak beres. Tubuhnya, yang hendak melesat ke langit, jatuh kembali seperti seberkas cahaya hitam. Ia mendarat di sebelah peries. Peries bersembunyi di dalam tubuh Jiayue, bersembunyi di tengah tornado dingin. Ketika dia melihat bahwa kekuatan tablet penyegel iblis telah meningkat setelah menyegel roh air, dia tampak gemetar. Wus-wus. Tornado dingin melingkari peries. Dia benar-benar terbang menjauh dari tanah para dewa yang terkubur. Dia terbang menuju puncak bersalju di luar danau yang membeku. Wus. Di permukaan tablet penyegel iblis, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat menuju gletser di setiap arah. Ledakan. Ledakan terdengar dari pegunungan es dan pegunungan bersalju yang mengelilingi tanah para dewa terkubur. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari pegunungan. Setiap batu besar berukuran seperti rumah, dan kekuatan benturannya mengguncang langit dan bumi. Retakan muncul satu demi satu, seperti sungai yang panjang dan berkelok-kelok. Dari permukaan gurun. Hu hu hu. Retakan di permukaan bumi memuntahkan gelombang energi murni yang merupakan campuran logam, kayu, air, api, tanah, es, dan guntur. Langit kelabu makam para dewa tampak terkoyak saat aura energi roh yang sangat padat muncul. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat dan murni. Mata Xie Jingxuan berbinar. Sejak mereka melangkah ke makam para dewa dan menjelajahi tanah terlarang, mereka tidak merasakan energi roh dunia. Yang mereka temui hanyalah aura energi dari satu atribut. Bagi praktisi bela diri yang mengolah berbagai seni roh, energi dari satu atribut tidak dapat diserap. Tapi pada saat ini, saat tablet penyegel iblis dan delapan kepala raksasa bergerak, makam para dewa tampak runtuh. Itu melepaskan arus energi yang memabukkan. Bang-bang. Delapan kepala raksasa itu bagaikan matahari yang menyilaukan. Empat kepala di setiap sisi, menghantam kera raksasa itu dan menggelinding seperti batu-batu besar. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya menyerap energi roh dunia yang tiba-tiba muncul. Tujuh jenis energi yang berbeda dengan cepat berkumpul. Tidak butuh waktu lama bagi rune raksasa itu membengkak seolah-olah mabuk energi, bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Rune-rune itu tampaknya dikendalikan oleh tablet penyegel iblis dan tiba-tiba terbang ke arah potongan-potongan kertas raksasa. Suara mendesing. Wuss! Raksasa dan raksasa itu terengah-engah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Begitu cahaya menyelimuti dua anggota klan roh raksasa yang dirasuki roh logam dan roh bumi, mereka tampak tersegel lagi. Pergerakan raksasa dan raksasa menjadi sangat lambat. Tubuh mereka yang tingginya 100 meter di segel secara paksa, tidak dapat bergerak. Tujuh rantai dewa menjulur dari permukaan tablet dan menempel pada tubuh raksasa dan para raksasa. Pada saat yang sama, mata kepala delapan mayat dewa juga bersinar dengan intimidasi yang ganas. Mata mereka tertuju pada sikra raksasa dan si raksasa, seakan-akan diam-diam mengancam mereka. Ini berlanjut selama beberapa detik. Seberkas cahaya jiwa bumi murni dan seberkas energi jiwa logam emas akhirnya muncul dari tubuh raksasa dan para raksasa itu dengan sendirinya, seolah-olah mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Sebelum seorang pun dapat melihat dengan jelas, rantai dewa itu segera melilit roh logam dan bumi dan menghisap mereka ke permukaan tablet penyegel iblis. Setelah roh air, roh logam dan kayu disegel oleh tablet penyegel iblis. Akibatnya, dari ketujuh roh tersebut, hanya peries yang masih berkeliaran dan belum disegel. Gedebuk, buk, di Fai dan Kadeng, satu hidup dan satu lagi mati, terjatuh dari tubuh raksasa dan raksasa itu. Batu nisan penyegel iblis melayang tinggi di atas tanah para dewa yang terkubur. Kepala delapan mayat dewa melayang di sekitar batu nisan penyegel iblis seperti lampu raksasa, menekan seluruh makam para dewa dengan kekuatan ilahi mereka yang tak terbatas. Wus-wus. Seekor ular perak sepanjang lima meter terbang dari tanah air terlarang, tertarik oleh semacam kekuatan tertentu. Ini adalah tubuh asli roh air. Setelah jiwa roh air disegel, tubuhnya secara alami tidak dapat melarikan diri. Ia juga terbang ke dalam tablet penyegel iblis dan menghilang. Tidak lama kemudian, seekor trenggiling berwarna kuning tanah yang memancarkan energi bumi murni juga diikat oleh kekuatan tablet penyegel iblis dari tanah terlarang bumi. Tubuh asli roh bumi juga dilahap oleh tablet penyegel iblis. Beberapa saat kemudian, seekor binatang roh berbentuk landak emas terbang dari tanah terlarang logam dan ikut disegel. Pada titik ini, jiwa dan tubuh roh dari roh air, tanah, dan logam semuanya disegel oleh tablet penyegel iblis. Mereka tidak dapat lagi menimbulkan masalah. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan dahsyat terdengar dari tanah terlarang air, tanah terlarang bumi, dan tanah terlarang logam. Ledakan itu begitu keras sehingga seluruh makam dewa dapat mendengarnya. Saat puncak-puncak es tanah terlarang es runtuh satu demi satu, tanah retak, dan energi spiritual yang padat melonjak ke langit. Semua orang ketakutan. Mereka punya firasat buruk, makam para dewa akan meledak. Apa yang terjadi? Teriak Dusiangyang. Aku tidak tahu, kata Suwe Moyan. Sepertinya karena penyegelan roh air, tanah, dan logam, serta kenakalan dan pelarian peries, semacam penghalang dan pembatasan kuno di sekitar makam dewa telah hancur. Maksudmu, makam para dewa mungkin hancur. Bukan hanya tanah terlarang es, tetapi enam tanah terlarang besar lainnya juga secara bertahap runtuh karena ledakan itu. Kin Lai terkejut. Mungkin, Suwe Moyan tidak berani memastikan. Saat semua orang berbicara, mereka tidak menyadari bahwa aura es pada iblis darah, yang telah dibekukan oleh peries, sedang surut dengan cepat. Cahaya-cahaya berdarah kecil terus-menerus berenang di sekitar tubuh iblis darah itu, menjadi semakin jelas dan ganas. Jika seseorang dapat memasuki tubuh iblis darah itu, mereka akan menemukan bahwa Jiang Tian Xing sedang duduk di kepala iblis darah itu. Matanya berwarna merah saat dia menatap pecahan tulang yang bersinar dengan cahaya berdarah di tangannya. Aduh! Di samping Kin Lai, tubuh leluhur darah terbang tak terkendali ke arah iblis darah. Dia tampaknya merasakan aura yang familiar. Ledakan. Aura darah yang mengerikan dan mencengangkan meletus dari tubuh iblis darah itu sekali lagi. Iblis darah itu langsung mendapatkan kembali mobilitasnya. Jejak kejernihan muncul di mata Jiang Tian Xing, yang seharusnya dipenuhi kegilaan dan haus darah. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang singkat. Dengan darah sebagai pemandu, dengan jiwa sebagai jalan, bangunlah jembatan darah. Jiang Tian Xing menggeram sambil mencengkeram pecahan tulang itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah lubang berdarah besar muncul di perut setan darah, yang meraung ke langit. Di dalam lubang raksasa itu, semua orang merasa seolah-olah ruang itu sendiri telah terkoyak dan waktu dan ruang berada dalam kekacauan. Garis-garis cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lubang berdarah itu bagaikan sungai bintang dan sinar energi yang pecah. Lubang berdarah itu terus membesar, dan kekuatan kekacauan di dalamnya tumbuh makin jelas. Sampah, kenapa kau baru membuka jembatan darah itu sekarang? Suara rendah dan suram terdengar dari lubang berdarah itu. Cahaya merah menyala, dan seorang pria setengah bayar yang tampan muncul. Dia mengenakan jubah merah, dan mata merahnya bersinar dengan cahaya iblis. Dia tiba-tiba muncul di bawah iblis darah. Dia telah menyeberangi jembatan darah untuk datang ke sini. Kang Cukol, Sue Moyan menggigit bibirnya dan berteriak dengan kebencian yang mendalam. Ayah, banyak kejadian tak terduga terjadi. Aku hampir gagal membuka jembatan darah. Suara Jiang Tiansing terdengar dari dalam pikiran iblis darah itu. Alhamdulillah, syukurlah. Akhirnya aku berhasil melakukan apa yang kau minta. Dasar tidak berguna, kau membuatku menunggu di luar selama tujuh bulan sembilan hari penuh. Tegur Kang Cukol. 543 Setelah jembatan darah selesai, Kang Cukol keluar dari jembatan itu dan muncul di tanah para dewa terkubur. Di dalam tubuh iblis darah, Jiang Tiansing akhirnya menghela nafas lega saat melihat ayahnya tiba. Dia terbang keluar dari pikiran iblis darah dan mendarat di sebelah Kang Cukol. Karena enam roh logam, kayu, air, api, tanah, dan guntur telah disegel oleh tablet penyegel iblis dan enam tanah terlarang besar telah runtuh, penghalang yang menyelimuti makam para dewa sepanjang tahun telah dihancurkan tanpa ampun. Hasilnya, makam para dewa tidak lagi memiliki batasan tentang siapa saja yang bisa masuk. Ini pula sebabnya Jiang Tiansing mampu menggunakan iblis darah untuk membangun jembatan darah dan memperbolehkan ayahnya memasuki makam dewa. Kang Cukol berdiri di sana, ekspresinya tenang dan santai. Dia tampan, dan meskipun dia sudah setengah baya, dia masih tampak anggun dan berkelas seperti seorang sarjana. Di sisi lain, putranya, Jiang Tiansing, jauh lebih muda darinya. Namun, penampilan, aura, dan perilakunya jauh lebih rendah. Seolah-olah dia tidak mewarisi esensi ayahnya. Di mata semua orang, adik laki-laki Sueli ini memiliki sikap yang luar biasa, dilihat dari penampilannya. Dibandingkan dengannya, penampilan Sueli tidak hanya sedikit lebih rendah. Bahkan auranya pun tampak sedikit lebih rendah. Menurut pendapat Kin Lai, dari semua ahli yang dikenalnya, Limu mungkin satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan orang ini dalam hal aura. Song Yu, Si E. Yao Yang, dan Ni Yun dari aliansi Suantian, serta guru suci kuil delapan ekstrim, tidak berada pada level yang sama dengan Kang Cukol. Wuih! Tubuh leluhur darah melesat jatuh dari tepi danau beku ke arah Jiang Tiansing. Naga has darah di lengan Jiang Tiansing menatap pecahan tulang berwarna darah di tangan Jiang Tiansing dengan matanya yang berkilauan dan berdarah. Kitab darah Kin Lai dan Suemoyan berteriak pada saat yang sama. Itu ada di tangan Jiang Tiansing. Itu adalah sepotong tulang berdarah. Itu adalah benda yang sama yang dipegang Kin Lai sebelumnya. Itu sama persis. Blood Codex dibagi menjadi dua bagian. Untuk waktu yang lama, Sue Sazong hanya memiliki setengah bagian pertama dari Blood Codex. Hanya setengah bagian pertama dari Blood Codex sudah cukup untuk membuat Sue Sazong sangat kuat dan mendominasi Land of Chaos untuk sementara waktu. Sedangkan untuk bagian lain dari Blood Codex, Sue Sazong tidak pernah menyerah untuk mencarinya. Namun, dia tidak pernah menemukan satu pun petunjuk. Tak seorang pun menduga hal ini. Separuh dari kodeks darah itu sebenarnya ada di tangan ayah dan anak Jiang. Alasan leluhur darah berhasil lepas dari kendali Kin Lai dan menyerbu turun jelas karena ia telah merasakan aura dari bagian kedua kitab suci darah. Blood Codex disempurnakan dari fragment tulang dan esensi darah Blood Progenitor. Ia memiliki hubungan misterius dengan Blood Progenitor dan Blood Thirsty Dragon. Tubuh leluhur dan harta karun sekte, naga haus darah. Leluhur darah berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menyerangnya. Kang Cukol memasang ekspresi gembira di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Dia meraih separuh kitab darah yang ada di tangan Jiang Tian Xing. Begitu bagian pertama dari kodeks darah masuk ke tangan Kang Cukol, energi darah yang tak terbatas mengalir keluar darinya. Eh! Kang Cukol berseru pelan, sekilas keterkejutan tampak di matanya yang menawan. Separuh pertama dari Blood Codex sesungguhnya ada di dalam tubuh Blood Progenitor. Melalui paruh kedua kodeks darah, Kang Cukol segera menemukan bahwa ada paruh lain kodeks darah di dalam tubuh leluhur darah. Kang Cukol telah menghabiskan bertahun-tahun mencari separuh kodeks darah setelah memenjarakan Sueli. Tubuh leluhur darah, naga haus darah, dan kitab suci darah adalah harta karun terbesar Sue Sazong. Itulah tujuan yang dikejar Kang Cukol sepanjang hidupnya. Sekarang, begitu dia tiba di tanah para dewa terkubur, dia menemukan bahwa ketiga harta karun ini ada di dalam tubuh leluhur darah. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Suara mendesing. Tubuh Kang Cukol melesat maju, langsung menggali ke dalam tubuh iblis darah. Mengaum. Setan darah itu mengeluarkan lolongan marah, tubuhnya mengeluarkan energi darah jahat yang tak ada habisnya. Tentakel berwarna darah menjulur keluar dari tubuhnya seperti gurita, berputar dan menggeliat seperti ular piton berdarah saat mereka menggali ke dalam tubuh elit kuno di dekatnya. Menggerutu. Menggerutu. Tentakel ular piton berdarah itu dengan gila melahap darah yang tersisa di tubuh para elit kuno. Satu persatu, mereka memasuki perut iblis darah itu. Dalam sekejap, aura darah jahat yang keluar dari tubuh iblis darah itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Tubuh blood progenitor menyerang ke arah blood demon. Ular piton di tubuh blood demon berayun dan mendorong blood progenitor jauh ke samping. Kin Lai, tanpa manipulasi Anda, tubuh leluhur darah tidak dapat mengedarkan seni roh darah dan melepaskan kekuatannya. Du Siang Yang berteriak. Fudo progenitor terintimidasi oleh tablet penyegel iblis yang melayang tinggi di atas tanah para dewa yang terkubur. Delapan kepala dewa itu menoles sekali, lalu tiba-tiba terbang menuju pegunungan es dan puncak-puncak bersalju yang jauh. Mereka tampaknya sedang mencari pergerakan peri es. Jepret, jepret, jepret. Sinar cahaya dewa kembali melesat keluar dari tablet penyegel iblis, melesat ke arah Fudo progenitor dan iblis darah yang telah diubah oleh Kang Cukol. Pada saat yang sama, Sue Moyan dari Sekte Setan Ilusi menggertakkan giginya dan menyerbu turun dari tepi danau yang membeku, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sosoknya membentang menjadi ilusi indah di udara saat ia melesat ke arah Jiang Tian Xing dan Kang Cukol. Seluruh keluarganya telah disakiti oleh Kang Cukol. Ayahnya telah dipenjara selama seribu tahun, dan ibunya telah terluka parah. Ia dilahirkan dengan rentang hidup yang tidak mencukupi. Semua ini karena Kang Cukol. Keponakan Sue, kamu seharusnya tidak memasuki makam para dewa. Huh. Anehnya, Jiang Zuse mendesah tak berdaya di tengah setan darah, seolah-olah dia memiliki perasaan campur aduk. Sinar cahaya berdarah yang panjang dan lembut melayang keluar dari dada iblis darah dan melilit tubuh mungil Sue Moyan seperti pita berdarah yang lembut. Cahaya berdarah itu melayang di udara seperti pelangi berdarah, mengikat Sue Moyan. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk, tetapi dia tidak bisa bergerak. Senior Jiang, seru Sen Ye dari suku Barbar Timur. Kau datang untuk mengambil sisa-sisa dewa panah dan busur pembunuh matahari. Apakah kau berhasil mendapatkannya? Tanya Kang Cukol dengan tenang. Ya, teriak Sen Ye. Kang Cukol tertawa pelan. Baguslah kau mendapatkannya. Karena tujuanmu sudah tercapai, jangan tinggal di sini lagi. Pergilah secepatnya sesuai dengan petunjuk yang kuberikan padamu. Tetapi masih banyak mayat elit kuno di sini. Seorang Barbar Timur berteriak dengan rakus. Kamu dapat mengambil apa yang seharusnya kamu ambil, tetapi kamu tidak dapat menyentuh apa yang tidak seharusnya kamu sentuh. Pergilah, kata Kang Cukol dengan suara rendah. Ekspresi Sen Ye berubah. Dia mempertimbangkan situasinya, berpikir sejenak, lalu berkata, di V.I. terluka. Jiayue telah dirasuki oleh peri es. Bawa dia pergi. Sinar cahaya berdarah melingkari di V.I. dan melemparkannya jauh dari tanah para dewa terkubur menuju tempat Sen Ye dan yang lainnya berada. Jiayue dari ras Barbar Putih telah dirasuki oleh peri es. Aku juga tidak bisa menyingkirkannya. Nada bicara Kang Cukol terdengar tidak sabar. Sebaiknya kau pergi sekarang. Apa yang harus kami lakukan, Tuan Muda? Salah satu orang Barbar Timur bertanya dengan suara rendah. Mata yang lain berbinar. Mereka jelas-jelas menginginkan sisa-sisa para elit kuno di tanah para dewa terkubur. Sen Ye ragu-ragu sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, maju. Orang-orang Barbar Timur berbalik dan pergi. Kang Cukol dan Feng Yi Yu berteriak dengan marah. Kau bersembunyi di sekolah Tianqi dan mendapatkan kepercayaan kami. Kau meminta kami membantumu menemukan makam dewa dan membawa keluar mayat dewa untuk mencapai tujuanmu. Bukan. Saya tidak perlu menjelaskan apapun kepada Anda. Nada bicara Kang Cukol dingin. Tidak mudah bagimu untuk bertahan selama ini. Demi menghormati ayahmu, aku akan mengingatkanmu untuk tidak melakukan apapun yang akan kau sesali. Ketika kau kembali ke negeri para dewa terkubur, kau harus bertanya kepada ayahmu tentang hal itu. Kau seharusnya tidak meminta jawaban dariku. Feng Yi Yu tercengang. Semua yang telah kulakukan, aku telah membuat kesepakatan dengan ayahmu. Dia tahu betul apa yang aku inginkan. Kang Cukol berkata dengan tenang. Wajah Feng Yi Yu dipenuhi dengan kebingungan. B. Bagaimana dia tahu? Kembalilah dan tanyakan sendiri padanya. Kang Cukol menjadi semakin tidak sabar. Tubuhnya tiba-tiba muncul di dahi iblis darah. Pandangannya menyapu mayat-mayat elit kuno, hingga akhirnya tertuju pada Kin Lai. Cahaya aneh bersinar di matanya. Nak, kau lah yang memperoleh persetujuan dari batu nisan penyegel iblis. Kin Lai mengerutkan kening dan mengangguk. Sisa-sisa leluhur darah beriak dengan gelombang cahaya berdarah yang halus. Mereka juga beresonansi denganmu, tanya Kang Cukol. Kin Lai mengangguk lagi. Apakah separuh lagi kodeks darah di tubuh leluhur itu milikmu atau milik keponakan Sue? Itu milikku. Oh, Kang Cukol mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, kakak seniorku pernah berkata bahwa masa depan Sue Sazong akan menjadi tubuh pemuda lainnya. Pemuda yang dia bicarakan itu kamu, kan? Kin Lai tertegun. Bagaimana dengannya? Aku hanya memurnikan separuh jiwanya. Separuh lainnya masih ada, kan? Tanya Kang Cukol. Anda sebenarnya tahu segalanya. Ekspresi Kin Lai berubah. 544. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kang Cukol tertawa. Sambil tertawa, dia menyingkirkan bagian kedua dari blut kodeks di tangannya. Saat aura blut kodeks menghilang, blut Ancestor yang menyerangnya secara naluriah tiba-tiba kehilangan arah. Leluhur darah berhenti bergerak. Pada saat ini, tubuh Sue Moyan terikat oleh pita berdarah. Tidak dapat bergerak, dia hanya bisa menatap Kang Cukol dengan penuh kebencian. Shen Yeh membawa pergi orang-orang barbar timur, seolah-olah dia tidak lagi peduli dengan tanah para dewa yang terkubur dan mayat para elit kuno. Feng Yi Yu sangat bingung dengan kata-kata Kang Cukol, jadi dia menutup mulutnya. Yu Men tidak bisa menyelah sepatah katapun. Kepala delapan mayat dewa terbang mencari peri es. Tablet penyegel iblis melayang tinggi di atas, menekan leluhur Fudo dengan kekuatan ilahinya. Bahkan iblis darah Kang Cukol tidak dapat menghancurkan tubuh para elit kuno dengan gegabuh. Keadaan tiba-tiba menjadi stabil. Hanya gletser dan gunung bersalju di tepi danau beku yang mengeluarkan suara gemuruh. Energi roh dunia yang kaya dan aura tujuh jenis energi yang memancar keluar dari celah-celah tanah terus melonjak. Kakak senior dan aku hanya punya ideologi yang berbeda. Dalam hal cita-cita dan arah, kami sebenarnya sama. Wajah Kang Cukol dipenuhi dengan emosi. Dia mendesah pelan dan berkata, kita berdua ingin menghidupkan kembali Sue Sazong, membuat Sue Sazong bersinar terang, dan mendominasi negeri berserk sebagai sekte nomor satu. Dalam hal ini, saya, saudara senior, saudari junior, dan guru, semuanya memiliki tujuan yang sama. Hanya saja, Kang Cukol menggelengkan kepalanya. Hanya saja mereka terlalu tidak fleksibel dan tidak bisa menerima ide mengonsumsi darah manusia untuk berkultivasi. Selama ini, mereka telah menghalangi kebangkitan Sue Sazong yang kuat. Menghisap darah sesamamu untuk berkultivasi, itu lebih buruk dari binatang buas. Beraninya kau mengatakan itu, wajah Sue Moyan penuh dengan kemarahan. Kita dapat berkultivasi dengan darah binatang roh, tulang, dan inti binatang roh, dan mengekstrak energi di dalamnya untuk meningkatkan kultivasi kita sendiri dan menyempurnakan alat roh yang kuat. Mengapa kita tidak dapat berkultivasi dengan darah manusia? Kang Cukol tersenyum dan membalas, tanah para dewa terkubur berisi tubuh para elit kuno, ras roh raksasa, ras jahat dari alam neter, dan ras-ras lain yang sangat cerdas. Ada juga tubuh manusia. Lihatlah orang-orang yang datang ke sini hari ini. Apa tujuan mereka? Tidakkah kau ingin menggunakan tubuh makhluk-makhluk kuat ini untuk memurnikan artefak rohmu dan meningkatkan kekuatanmu sendiri? Semua peserta ujian yang telah melangkah ke tempat ini, seberapa muliakah tujuan kalian? Seberapa lebih beradabnya hal tersebut dibandingkan dengan meminum darah manusia? Bukankah mereka sama-sama tercelah? Apakah engkau juga mengabaikan segalanya demi mengejar kemajuan wilayah dan kekuatanmu? Kang Cukol terdiam. Bukankah orang-orang yang mengirimmu ke sini? Para pemimpin dan pemimpin sekte dari berbagai kekuatan juga punya rencana untuk menghabisi sisa-sisa orang yang telah meninggal. Kau dan orang-orang di belakangmu bahkan tidak membiarkan sisa-sisa mayat pergi. Apa hakmu untuk memarahiku dengan begitu benar? Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang saling berpandangan, tak bisa berkata apa-apa. Kang Cukol tidak salah. Hampir semua orang yang melangkah ke tanah para dewa terkubur memiliki pikiran untuk mendapatkan sisa-sisa para elit kuno. Para tetua yang mengirim mereka ke sini juga memiliki niat yang sama. Mereka semua tahu bahwa nenek moyang umat manusia termasuk golongan elit kuno. Jika kalian memperoleh sisa-sisa para elit kuno ini, membawa mereka keluar dari makam dewa, dan kembali ke sekte kalian sendiri, apa yang akan kalian lakukan. Kang Cukol tersenyum lagi. Biarkan aku katakan padamu, Anda akan menyerap sisa energi dalam sisa-sisanya, menggunakannya untuk menempa artefak, atau menyempurnakan avatar boneka. Sambil berhenti sejenak, dia melanjutkan, saya benar-benar ingin tahu, apa perbedaan antara menyerap sisa energi orang mati dan menyerap saripati darah orang hidup. Ini. Semua orang tercengang. Mereka harus mengakui bahwa logika bengkok Kang Cukol memang ada benarnya. Orang ini sangat fasi berbicara, memiliki logika yang jelas, dan memiliki seperangkat aturannya sendiri. Dia tidak terikat oleh moralitas dunia. Lihat, tidak ada yang ingin bicarakan. Kang Cukol tertawa. Kakak senior, guru, dan adik perempuan tidak dapat menyerap darah manusia untuk berkultivasi, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah cara tercepat untuk memperkuat Sue Sazong dengan cepat dan membuat Sue Sazong mendominasi negeri berserk. Sambil mendesah, Kang Cukol memasang ekspresi tak berdaya. Aku tidak punya pilihan selain membunuh Sue Sazong setelah berulang kali membujuk mereka, tetapi tidak berhasil. Aku melakukan ini demi masa depan Sue Sazong. Demi masa depan Sue Sazong. Sue Moyan menggertakkan giginya. Sue Sazong sudah mati. Apa yang terjadi pada ayahku, aku, ibu, dan kakekku? Apakah ini yang kau sebut sebagai masa depan Sue Sazong? Kesulitan sementara ini tidak akan mengguncang hatiku. Tidak akan lama lagi sebelum Sue Sazong bangkit lagi di negeri berserk dan melampaui semua kekuatan. Mata Kang Cukol bersinar dengan cahaya aneh. Dia merenung sejenak lalu mendesah. Jika aku tidak peduli dengan ikatan lama, kakak laki-laki tidak akan hidup sekarang, dan adik perempuan muda. Dan kau juga tidak akan hidup. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Mata Sue Moyan tampak seperti hendak menyemburkan api. He he, aku tahu kamu membenciku. Aku bisa mengerti. Ekspresi Kang Cukol tampak tenang. Demi masa depan Sue Sazong, demi cita-cita di hatiku, aku akan terus berjalan di jalan ini. Karena menurutku, jalan yang kutempu adalah jalan yang benar. Orang ini adalah seorang maniak paranoid, seorang maniak paranoid yang sudah gila. Du Siang yang mengerutkan kening. Orang ini bukan penjahat sejati, tapi dia seratus kali lebih berbahaya daripada orang-orang jahat itu. Ekspresi Song Ting Yu sedikit berubah. Ekspresi Kin Lai juga aneh. Sebelum bertemu Kang Cukol, berdasarkan deskripsi Sue Li dan rumor di negeri kekerasan, ia mengira Kang Cukol sama dengan Yu Hongzi dan Blut Sado, orang jahat yang hanya tahu cara membunuh dan diperbudak oleh darah. Sekarang setelah dia bertemu Kang Cukol secara langsung, dia menyadari bahwa Kang Cukol berbeda dari apa yang dia bayangkan dari tindakan dan sikapnya terhadap Sue Moyan, orang-orang Barbar Timur, dan Feng Yu. Dengan kekuatan Kang Cukol saat ini, jika dia mau, dia bisa dengan mudah membunuh Sue Moyan, semua orang Barbar Timur, dan bahkan Feng Yu. Namun, dia hanya menahan Sue Moyan dan membiarkan Shen Ye memimpin anggota klannya pergi sesuai kesepakatan dengan orang-orang Barbar Timur. Dia bahkan membantu Di Fei lolos dari bahaya dan mengatakan beberapa hal aneh kepada Feng Yu. Dia bisa saja membunuh semua orang yang tidak setuju dengannya tanpa ampun. Ini adalah makam para dewa. Siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang tahu? Tapi dia tidak melakukan itu. Dia bahkan dengan sabar menjelaskan kepada Sue Moyan dan dirinya sendiri bahwa dia, Sue Li, dan Mu Yun Wu hanya memiliki cita-cita yang berbeda. Menurutnya, tindakannya itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk Sue Sazong. Dia melakukannya demi Sue Sazong di dalam hatinya. Ia percaya bahwa mengonsumsi darah manusia untuk berkultifasi adalah hal yang benar untuk dilakukan. Demi cita-citanya sendiri, demi apa yang dia yakini sebagai arah yang benar, dia telah berjalan ke sisi yang berlawanan dengan Sue Li dan Mu Yun Wu. Dia ingin menggunakan metodenya sendiri untuk memperkuat Sue Sazong dan membuktikan dirinya. Kakak senior dan guru tidak setuju denganku. Semua kekuatan di tanah kekerasan mengira aku seorang kultifator jahat. Kang Cukol menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tetapi ketika kultifator jahat ini menjadi lebih kuat dari semua kekuatan di tanah kekerasan suatu hari nanti. Ketika kekuatan Sue Sazong adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh sembilan kekuatan besar peringkat perak bahkan jika mereka bekerja sama, aku ingin melihat apa yang akan mereka katakan. Setelah mengejarku selama bertahun-tahun, klan Sue Sazong tidak berani menunjukkan wajah mereka. Mereka seperti tikus di jalan. Aku akan melunasi hutang ini dengan mereka. Kang Cukol menarik nafas dan kemudian berkata sambil tersenyum, mereka tidak akan membiarkanku mengonsumsi darah makhluk hidup untuk berkultifasi. Baiklah, aku akan berkultifasi dengan darah orang mati. Aku akan mengambil tetesan darah yang tertinggal di tubuh para elit kuno dan memberikannya kepada anggota klanku untuk mengolah seni roh darah. Tidak lama lagi Sue Sazong akan membentuk pusaran darah yang akan menyapu tanah kekerasan. Saat dia mengatakan ini, mata Kang Cukol bersinar dengan cahaya berdarah yang gila. Dia akhirnya mengungkapkan rencananya. Kami tidak membutuhkanmu. Kin Lai menyelah saat Kang Cukol sedang bersemangat. Aku akan mengambil tubuh leluhur darah dan memberikannya kepada senior Sue Li untuk diserap. Dengan kitab suci darah dan senjata pamungkas sekte, naga haus darah, senior Sue Li pasti akan melampaui masa lalu. Terlebih lagi, Sue Sazong memiliki warisan ortodoks lain di tempat lain. Kami akan membiarkan Sue Sazong berdiri tegak di benua bencana surgawi sekali lagi. Kakak senior terlalu bertele-tele. Jiwanya juga rusak. Bahkan jika dia mendapatkan tubuh leluhur darah, dia tidak akan bisa menguasai dunia ini. Kang Cukol mendengus. Selama seribu tahun terakhir, dia tidak pernah lepas dari belenggunya. Wilayah kekuasaannya tidak pernah berhasil, dan kekuatannya malah menurun. Ia tidak dapat lagi mengikuti era baru ini. Cita-citanya tidak dapat membawa Sue Sazong ke masa depan yang sebenarnya. Hanya akulah masa depan Sue Sazong. Hanya aku yang bisa membawa Sue Sazong melampaui kejayaan masa lalu. Kang Cukol mendengus dan mengulurkan tangan untuk meraih tubuh leluhur darah yang telah kehilangan targetnya. Kamu tidak layak. Kin Lai bergerak tanpa ragu-ragu. 545. Seribu tahun yang lalu, Kang Cukol telah menjungkir balikan tanah kekerasan. Di adan bawahannya, murid-murid Sue Sazong yang meminum darah manusia untuk berkultivasi, pernah menciptakan badai berdarah di tanah kekerasan, yang menyebabkan sakit kepala dan ketidakberdayaan bagi semua kekuatan. Setelah lebih dari seribu tahun terdiam, Kang Cukol telah lama menjadi salah satu orang paling menakutkan di tanah kekerasan. Kin Lai, yang masih berada di tahap tengah alam Netter Pasej, ingin melawan orang gila paranoid ini. Bukankah itu hanya hayalan? Kau ingin menyerangku? Kang Cukol tertawa terbahak-bahak. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kau bahkan tidak bisa mengalahkan anakku. Dia sedikit mengernyit pada Jiang Tian Xing. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah masa depan Sue Sazong? Ekspresi Jiang Tian Xing tampak gelap saat dia mencibir, bocah yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Jika kamu tidak merebut batu nisan penyegel iblis dari tanganku di dekat pulau bulan laut, rencana kita akan sempurna. Kamu sama seperti paman senior Sue yang mengajarimu seni roh darah. Kalian berdua adalah hambatan bagi perkembangan Sue Sazong. Jaring Darah Surgawi. Benang-benang merah darah melesat keluar dari ujung jari Jiang Tian Xing dan terjalin membentuk jaring darah selebar beberapa hektare. Jaring itu terbang ke arah Kin Lai, yang bergegas turun dari Danau Beku. Aura jiwa tirani Jiang Tian Xing dapat dirasakan dari setiap garis keturunan di jaringan darah. Energi aneh yang dapat menyegel jiwa dan menyebabkan darah seseorang mendidih tak terkendali dilepaskan dari jaring darah di atas kepala mereka. Ini adalah seniroh ajaib yang belum tercatat dalam paru pertama kodeks darah. Merusak. Cakar hantu penangis darah bagaikan kait tajam yang memancarkan cahaya berdarah iblis. Cakar itu menusuk dengan ganas ke arah jaring darah surgawi di atas kepala mereka. Dua energi roh darah yang ganas dari asal yang sama bertabrakan hebat di udara. Kekuatan Qin Lai dan Jiang Tian Xing langsung meletus pada saat yang sama. Prak-prak-prak. Cahaya darah dari cakar hantu penangis darah sangat tajam dan mampu mencabik-cabik jaring darah yang tak terelakkan. Cakar hantu yang ganas mencengkeram kepala Jiang Tian Xing dari jauh, membawa serta aura jahat mengerikan yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup dan mengembalikan semuanya kekhaningan. Ini adalah serangan yang dipadatkan dari kekuatan Qin Lai. Di sisi lain, tubuh leluhur darah mengedarkan seniroh darah dan mengeksekusi cakar hantu menangis darah sesuai dengan gerakan Qin Lai. Cakar hantu raksasa berdarah sepanjang seribu meter tiba-tiba muncul di langit di atas tanah para dewa terkubur. Aura yang terpancar dari cakar hantu penangis darah itu seakan menyelimuti seluruh tanah para dewa terkubur. Bahkan Kang Cukol pun terkejut oleh aura darahnya yang mengerikan dan mengerikan. Seperti yang diharapkan dari blood progenitor. Bahkan setelah bertahun-tahun, tubuhnya masih mengandung kekuatan yang mengerikan. Kang Cukol mendecakan lidahnya karena heran. Jatuh. Mengikuti gerakan Qin Lai, dua cakar hantu menangis darah, satu besar dan satu kecil, terbang menuju Kang Cukol dan Jiang Tian Xing. Bakatmu tidak buruk, dan seniroh darahmu sangat hebat. Sayangnya, ranahmu terlalu rendah. Kang Cukol tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, iblis darah yang telah ditransformasikannya meniru gerakan Jiang Tian Xing dan membentuk jaring darah yang tak terelakkan. Itu benar-benar jaring darah yang tak terelakkan yang menutupi langit. Jaring darah yang dibentuk oleh iblis darah tampaknya mampu menyegel langit dan menyelimuti seluruh tanah para dewa yang terkubur. Cahaya berdarah yang cemerlang melayang di langit seperti sungai darah yang tebal. Sungai itu mengalir aneh, memancarkan bau darah yang menyengat dan sangat menakjubkan. Jaring darah yang tak terelakkan tiba-tiba ditarik kembali. Cakar hantu menangis darah milik leluhur darah dan cakar hantu yang dilepaskan kin lay langsung terikat oleh jaring darah. Kedua cakar hantu itu seperti seekor paus dan seekor ikan kecil yang jatuh ke dalam jaring, tidak dapat bergerak sama sekali. Wilayahmu terlalu rendah, dan pemahamanmu tentang seniroh Sue Sazong juga kurang. Aku khawatir kau tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuh tubuh leluhur di tanganmu. Kang Cukol dengan santai menarik kembali, dan jaring darah yang tak terelakkan tiba-tiba menarik kedua cakar hantu ke dada iblis darah. Akulah satu-satunya di seluruh Sue Sazong yang dapat melepaskan kekuatan sejati sang leluhur. Tangan Kang Cukol mengepal. Ledakan, bang. Dua cakar hantu penangis darah di dalam jaring darah yang tak terelakkan meledak seperti tomat, menyemprotkan sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Blood progenitor tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak terpengaruh sedikitpun. Di sisi lain, Kin Lai tampak seperti baru saja dipukul dengan pukulan berat. Setelah mengeluarkan erangan teredam, sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Karena kamu juga mengolah seni roh darah dan merupakan satu-satunya murid kakak seniorku, aku akan mengampuni nyawamu asalkan kamu memutuskan hubungan pikiranmu dengan leluhur. Ekspresi Kang Cukol tampak tenang saat dia berkata dengan serius, Juga, jika kamu bersedia, aku dapat mengajarimu bagian kedua dari seni roh darah dan membuatmu memahami esensinya yang sebenarnya. Esensi sejati. Maksudmu minum darah manusia. Ekspresi Kin Lai menjadi gelap. Bisa dibilang begitu. Kang Cukol tersenyum dan tidak menyangkalnya. Pada kenyataannya, bahkan leluhur darah sendiri pernah meminum darah manusia untuk berkultivasi. Bagian kedua dari Blood Codex yang kumiliki berisi Blood Refinement Art. Blood Spirit Art yang tercatat di dalamnya ditulis oleh Blood Ancestor sendiri. Di matamu, apa yang disebut Blood Spirit Art jahat berasal dari Blood Codex. Saat dia mengatakan ini, Kin Lai dan Sue Moyan keduanya terkejut. Di kejauhan, Luo Chen dan yang lainnya memasang ekspresi serius, mata mereka aneh. Leluhur darah juga meminum darah manusia untuk berkultivasi. Bagian kedua dari Kitab Darah mencatat jalan pintas semacam ini untuk berkultivasi menggunakan darah manusia. Seni roh darah yang kamu kembangkan dan seni roh darah yang kami kembangkan adalah dua arah yang berbeda. Kedua metode kultivasi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Kang Cukol menjelaskan dengan sabar, menggunakan darah binatang dan energi roh dunia untuk melunakkan darahmu sedikit demi sedikit tidak akan menyebabkanmu terus-menerus diserbu oleh setan batin, tetapi kecepatan kultivasimu akan lebih lambat. Meminum darah manusia secara langsung untuk berkultivasi mungkin membuatmu menjadi gila dan perlahan kehilangan jati dirimu, tetapi kecepatan kultivasimu sangat cepat. Kang Cukol terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, setelah seribu tahun melakukan penelitian, aku secara bertahap telah menemukan cara untuk menahan dan mengatasi kekurangan dari kultivasi menggunakan darah manusia. Oleh karena itu, berkultivasi menggunakan darah manusia hampir sempurna. Dengan bakat dan kemampuanmu, selama kebersedia mengikutiku dan mengolah seni roh darahku, masa depanmu tidak akan terbatas. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin memikirkannya? Kang Cukol melemparkan umpan bagaikan setan, membujukin Lai untuk meninggalkan seni roh darah aslinya dan mengolah seni yang dikuasainya, seni roh darah yang meminum darah manusia sebagai jalan pintas. Coba saya lihat bagian kedua dari Blood Codex. Saya ingin memastikan apakah bagian kedua dari Blood Codex memuat metode ini. Kin Lai menyipitkan matanya, ekspresinya tenang. Dia tidak terpengaruh oleh pesona Kang Cukol. Jika bagian kedua dari Blood Codex benar-benar berisi metode ini, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Dari awal hingga akhir, Kang Cukol adalah satu-satunya orang yang membenarkan kata-katanya. Apa yang disebut bagian kedua dari Kitab Darah, dendamnya dengan Sueli dan yang lainnya, mimpinya untuk menghidupkan kembali Sue Sazong, dan seterusnya, adalah semua hal yang telah dia katakan. Kin Lai meragukan beberapa perkataannya. Dia tidak percaya bahwa Kang Cukol mengatakan yang sebenarnya. Jika kalian ingin melihat Kitab Suci Darah, tidak apa-apa. Asal kalian bersedia, Kang Cukol menatap Luo Chen dan yang lainnya dan berkata dengan santai, asalkan kalian bersedia meminum darah salah satu dari orang-orang itu dan mengolah seni pemurnian darah, aku akan menunjukkan bagian kedua Kitab Suci Darah kepadamu. Bagaimana menurutmu? Saya ingin melihat Kitab Darah terlebih dahulu sebelum saya dapat mengambil keputusan, kata Kin Lai dengan serius. Kang Cukol mengerutkan kening, akhirnya kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba berubah dingin dan gelap. Dasar bocah tak berakal, kau bahkan lebih bertele-tele daripada kakak seniorku. Kau tidak cukup lugas. Jaring darah tak terelakkan yang melayang tinggi di langit tiba-tiba turun dan mencoba mengikat leluhur darah. Tujuan sejati Kang Cukol tetaplah sisa-sisa leluhur darah, naga haus darah, dan separuh pertama kodeks darah dalam tubuh leluhur darah. Alasan dia berbicara dengan Kin Lai begitu lama adalah karena dia berharap Kin Lai akan menyerah kepadanya atas kemauannya sendiri. Dengan cara ini, dia akan dapat menghemat banyak energi. Daripada membuang-buang waktu untuk memutus hubungan mental antara leluhur darah dan Kin Lai, dia dapat menggunakan pengkhianatan Kin Lai untuk menyerang Sueli dan memberitahu Sueli bahwa jalan yang telah dipilihnya adalah jalan yang benar. Sayangnya, Kin Lai lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkannya. Tekad Kin Lai lebih kuat dari yang dibayangkannya, dan dia sebenarnya tidak terpengaruh oleh serangkaian pesonanya. Karena itu, dia tidak berencana membuang-buang waktu lagi. Raungan naga darah Raungan marah terdengar dari dahi iblis darah. Sementara jaring darah yang tak terelakkan menjebak sisa-sisa leluhur darah, naga darah itu menyerang ke arah Kin Lai. Dia ingin segera memutuskan hubungan mental antara Kin Lai dan leluhur darah. Oleh karena itu, dia ingin melukai leluhur darah dan Kin Lai secara bersamaan. Wuss! Pada saat inilah rantai cahaya dewa yang menyilaukan terentang dari tablet penyegel iblis. Rantai cahaya yang menyilaukan ini diarahkan langsung ke Kang Chukol. Saat dia hendak menyerang Kin Lai, tablet penyegel iblis tiba-tiba berubah. Sebelumnya, ketika Kin Lai menyerang Kang Chukol dan putranya, tablet penyegel iblis hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Tidak ada yang aneh. Bagaimanapun, Kin Lai lah yang menyerang. Akan tetapi, tablet penyegel iblis tampaknya tidak mengizinkannya. Ia segera campur tangan. 546. Tablet penyegel iblis telah ikut campur dengan paksa. Sinar cahaya tujuh warna jatuh dari langit seperti sungai di sembilan surga dan mengalir langsung ke tubuh Kang Chukol. Kekuatan penyegelan yang sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan penyegelan jaring darah surgawi muncul dari kedalaman langit dan mengalir ke tubuh Kang Chukol bersama dengan tujuh cahaya dewa. Sebelum ke enam roh disegel dan ke enam tanah terlarang besar dihancurkan, makam para dewa selalu memiliki batasan ketat terhadap praktisi bela diri alam tinggi, makhluk di atas alam netopasej tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di tempat ini. Namun, gempa bumi dan runtuhnya langit telah dengan paksa menghancurkan batasan makam dewa. Kang Chukol juga masuk karena ini. Pada saat ini, ketika tablet penyegel iblis sekali lagi memperlihatkan kekuatan penyegelannya dan sinar cahaya dewa tujuh warna tercurah, batasan yang telah menghilang tampaknya terbentuk sekali lagi. Ledakan. Kekuatan misterius yang besar dan bergejolak mengalir deras ke dalam tubuh Kang Chukol seperti banjir. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah tubuhnya ditahan oleh jutaan tali. Kang Chukol tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ledakan. Setan darah jahat yang tingginya puluhan meter menjadi sasaran tablet penyegel setan dan tiba-tiba meledak. Melihat situasinya buruk, ekspresi Kang Chukol berubah ketakutan. Dia mengeluarkan separuh kodeks darah lagi. Setan darah jahat yang telah meledak dan cahaya serta hujan darah yang terpancar berdarah di tangannya dan terbang ke dalamnya seperti kupu-kupu berdarah. Setan darah itu telah meledak, tetapi cahaya berdarah itu tidak terbuang sia-sia. Cahaya itu terkondensasi menjadi bagian lain dari kodeks darah. Mata iblis Kang Chukol melepaskan cahaya merah darah dan temperamennya yang elegan berangsur-angsur berubah. Aura pembunuh yang mengerikan berkumpul dan dilepaskan dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Setiap menit dan detik, Kang Chukol tumbuh semakin kuat. Ada yang salah. Ekspresi Kinlay tampak serius karena dia merasa ada yang aneh. Di matanya, Kang Chukol saat ini tampak perlahan mengumpulkan kekuatan dan menjalani semacam transformasi. Suara mendesing. Wuss! Kang Chukol terengah-engah, matanya yang tajam berkilauan dengan cahaya merah darah. Kuku di kedua tangannya tumbuh aneh, menjadi setajam pisau. Tubuhnya menjadi lebih kurus, dan kulitnya mulai ditumbuhi bulu merah. Seolah-olah dia berubah menjadi seekor binatang. Sue Moyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit. Dia mengumpulkan aura jahat dalam darahnya untuk mengubah tubuhnya menjadi setan darah. Jiang Zuse tiba-tiba mengeluarkan raungan marah ketika kilatan cahaya berwarna darah menyambar tubuhnya bagaikan sambaran petir. Aura yang mengerikan, seluas gunung dan seluas lautan, membumbung ke langit bersama garis-garis cahaya berdarah. Ayah-ayah-ayah! Pengekangan dan belenggu di tubuh Jiang Zuse, begitu pula kendali tak kasat mata, langsung putus. Kang Chukol mendapatkan kembali mobilitasnya. Cahaya pelangi yang menyilaukan pada tablet penyegel iblis berkedip-kedip dengan hebat seperti kobaran api yang dahsyat. Semacam fluktuasi aneh juga menyebar dari permukaan tablet penyegel iblis. Wus-wus! Delapan kepala besar yang mengejar peri es terbang dari gletser yang jauh dan dengan cepat berkumpul di sebelah tablet penyegel iblis. Delapan kepala dewa merasakan panggilan tablet penyegel iblis dan tidak punya pilihan selain menyerah sementara dalam pencarian mereka terhadap peri es dan bergegas membantu tablet penyegel iblis menekan Kang Chukol. Berdebar! Sue Moyan jatuh dari langit. Kepalanya pusing karena terjatuh dan darah menetes dari sudut mulutnya. Saat Kang Chukol mengamuk dan kehilangan akal sehatnya, dia dengan paksa menarik kembali cahaya berdarah yang telah mengikat Sue Moyan. Sue Moyan jatuh dari langit setelah kehilangan kendali. Begitu dia mendapatkan kembali mobilitasnya, dia segera pergi ke sisi Kin Lai. Dia berdiri di sebelah kanan Kin Lai, menggertakkan giginya, dan bersiap untuk melawan Kang Chukol bersama-sama. Pergi ke tepi danau beku dulu! Teriak Kin Lai. Kenapa? Sue Moyan terkejut. Bahkan Jiang Tian Xing telah mundur, ekspresi Kin Lai tampak berat. Kin Lai memperhatikan bahwa ketika Kang Chukol mengamuk, Jiang Tian Xing tiba-tiba menjadi terkejut, dan ketakutan muncul di matanya. Lalu, orang ini diam-diam mundur, segera mundur ke tepi danau yang membeku. Dia adalah putra Kang Chukol, dan dia langsung mundur setelah Kang Chukol mengamuk. Apa maksudnya ini? Mengapa kamu tidak pergi? Sue Moyan bertanya dengan lembut. Sisa-sisa leluhur ada di sini, dan tablet penyegel iblis juga ada di sini. Kurasa, aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, kata Kin Lai. Sue Moyan menatap Kang Chukol dalam-dalam, lalu menatap Kin Lai. Diam-diam dia merasakan energi mengamuk pada Kang Chukol, lalu menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan naik duluan. Kali ini, Sue Moyan tidak bertindak impulsif atau kehilangan rasionalitasnya. Setelah kemarahannya yang awalnya tak terkendali, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan tahu kapan harus mundur. Saat Sue Moyan mundur, ekspresi kelompok Luo Chen, Feng Yi Yu, dan Yu Men berubah. Orang-orang yang berkumpul di tepi danau beku itu semua dapat melihat bahwa Kang Chukol sedang dalam masalah. Mereka merasakan aura mengerikan dan haus darah dari energi darah di tanah para dewa yang terkubur. Aura Kang Chukol mungkin tidak lebih lemah dari aura leluhur Terminator atau Master Sekte-Sekte Iblis Ilusi Kita. Pan Kian Kian, yang telah dibangunkan oleh Dusiang Yang dan yang lainnya, berseru dengan suara rendah, wajahnya pucat. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa orang ini akan begitu menakutkan, kata Dusiang Yang. Tampaknya pelepasan kekuatan sejatinya yang gila-gilaan itu bukan untuk Kin Lai, tetapi untuk tablet penyegel iblis. Sambil mereka berbicara, mereka semua mundur. Feng Yi Yu dan Yu Men telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik sehingga mereka tidak terlihat. Jiang Tianxing juga menghilang bersama mereka. Melihat situasi yang buruk, dia juga telah menyingkir sejak awal. Akibatnya, hanya ada beberapa makhluk hidup yang tersisa di pemakaman yang luas itu, selain tubuh-tubuh besar para elit kuno. Kin Lai, Kang Chukol, tablet penyegel iblis, leluhur darah, dan koraji. Setelah Kang Chukol mengamuk, satu-satunya makhluk hidup yang dapat dianggap manusia adalah Kin Lai. Tablet penyegel iblis dan Kang Chukol terlibat dalam babak baru pertempuran, menyebabkan keributan yang mengguncang dunia di tanah para dewa terkubur. Makhluk Fudo pertama yang tinggal di tubuh leluhur Fudo bersembunyi diam-diam, tampaknya takut untuk menunjukkan dirinya. Namun, Kin Lai tahu di mana ia bersembunyi. Leluhur darah berdiri diam di samping Kin Lai, tidak bergerak. Tidak ada jejak energi jiwa yang keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Kin Lai tiba-tiba duduk. Dia duduk di depan leluhur darah dan dengan hati-hati memeriksa pola darah rumit di tubuh leluhur darah. Itu adalah diagram roh. Melalui diagram roh yang misterius dan tak terduga inilah sang leluhur darah telah membentuk hubungan aneh dengannya. Kenyataannya, Kang Chukol keliru. Tidak ada hubungan mental antara dirinya dan leluhur darah. Satu-satunya hubungan yang mereka miliki adalah melalui diagram roh. Kin Lai dengan hati-hati memeriksa misteri diagram roh ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba memasuki kondisi tidak sadar. Dia tidak peduli dengan pertarungan antara Kang Chukol dan tablet penyegel iblis, makhluk fudo pertama yang bersembunyi, atau apa yang dilakukan peri es dalam kegelapan. Dia hanya melihat diagram roh di tubuh leluhur darah. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan perlahan menunjuk diagram roh di tubuh leluhur darah dengan jari telunjuk tangan kanannya. Jarinya dengan ringan mendarat di tubuh leluhur darah, dan secercah kesadaran jiwa memasuki tubuh leluhur darah. Mata Kin Lai tiba-tiba melotot, wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Jari itu juga bergetar hebat. Melalui jari ini, jiwanya terbang keluar tak terkendali. Wuss! Dalam sekejap, jiwa sejati Kin Lai meninggalkan danau jiwa dan lautan kesadarannya, dan secara aneh memasuki tubuh leluhur darah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya bagaikan meteor, terbang melalui pembuluh darah tembus pandang, dan mencapai pikiran leluhur darah dengan keanehan yang tak terbayangkan. Jiwa sejatinya telah melangkah ke lautan kesadaran leluhur darah. Itu adalah lautan darah yang sesungguhnya. Tidak ada habisnya, luas, dan seperti dunia nyata, lautan itu memancarkan aura darah jahat yang membumbung ke langit. Jiwa sejatinya diam-diam mengambang di lautan darah yang tak berujung. Ia menemukan bahwa ada garis-garis tipis cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi ruang ini seperti jaring laba-laba. Di lautan darah yang tak terbatas, di langit merah, di udara, dan di setiap sudut yang bisa ia rasakan. Pada saat ini, Qin Lai akhirnya mengerti bahwa diagram kuno itu tidak hanya terukir di permukaan tubuh leluhur darah. Bahkan tubuh leluhur darah, lautan roh, dan bahkan kedalaman pikirannya ditempati oleh diagram kuno ini. Sebuah pagoda merah raksasa, tembus pandang, terbuat dari tulang-tulang berdarah berdiri diam di atas lautan darah yang luas. Di puncak pagoda tulang darah, sepotong tulang berdarah berkelebat. Itu adalah bagian pertama dari kodeks darah. Pagoda yang berwarna merah tua seperti giyok darah ini memiliki tujuh tingkat. Setiap tingkat dibangun dari tulang-tulang darah yang mengkristal, dan mereka seperti puncak-puncak setinggi 30 kilometer yang berada di lautan darah. Mereka memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan dan memancarkan aura mengerikan yang berkuasa di dunia. Pagoda jiwa. Sebuah pikiran memori muncul dari kedalaman jiwa sejati Qin Lai, menyebabkan jiwanya bergetar tak terkendali. Itu berasal dari ingatannya yang tersegel. Pagoda merah tua ini memiliki tujuh lantai dan tingginya puluhan ribu meter, terletak di benak leluhur darah dan tampaknya mengandung keajaiban yang tak terbayangkan. Ingatannya yang tersegel mengatakan kepadanya bahwa ini adalah pagoda jiwa. Dia jelas tahu bahwa pagoda jiwa ini luar biasa. Namun, ketika dia memikirkannya dengan cermat, dia tidak dapat menemukan apa yang istimewa tentang pagoda jiwa ini. 547. Jiwa Qin Lai melangkah ke dalam pikiran leluhur darah. Ketika tablet penyegel iblis menekan Kang Chukol, dia mengamati pagoda jiwa merah tua di kedalaman pikiran leluhur darah. Pagoda jiwa tujuh tingkat itu berdiri dengan tenang di tengah lautan darah yang tak terbatas bagaikan gunung yang mengjulang tinggi. Pagoda itu bersinar dengan cahaya darah yang menyilaukan. Pagoda jiwa. Jiwa Qin Lai berubah menjadi bayangan kabur yang perlahan melayang ke puncak pagoda. Fragmen tulang berdarah itu berada di puncak pagoda. Ketika Jiwa Qin Lai terbang, garis-garis roh berdarah dan diagram-diagram roh yang menutupi seluruh lautan darah tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, kekuatan hisap besar datang dari puncak pagoda jiwa. Jiwa Qin Lai menyatu dengan pagoda jiwa seperti seekor ikan yang berenang ke laut. Dalam sekejap, dia merasa seolah-olah telah menyatu dengan tubuh leluhur darah. Namun pada saat yang sama, energi jiwanya mengalir cepat keluar darinya. Pada saat ini, dia tampak mengenakan artefak berharga yang bersinar dengan cahaya berdarah. Dia dapat melepaskan kekuatan artefak berharga itu, tetapi dia harus mengeluarkan energi darah dengan cepat untuk melakukannya. Ledakan Leluhur darah berdiri dan membuka matanya yang selama ini tertutup. Ekspresi Qin Lai muncul di matanya yang berdarah. Jiwa Qin Lai berada di pagoda jiwa leluhur darah dan mengendalikan tubuh leluhur darah. Dia muncul di dunia dengan tubuh leluhur darah, seperti makhluk fudo pertama yang menggunakan tubuh koraji. Energi jiwanya mengalir keluar dengan cepat. Dia bisa melihat tubuhnya sendiri duduk di depannya tanpa aura apapun. Ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia mencoba mengedarkan seni roh darah. Gelombang energi roh darah murni yang menyesakan mengalir keluar dari lautan darah yang kacau di dantiannya tanpa henti. Suara mendesing. Cahaya merah darah yang panjang melilit tubuhnya seperti sungai darah yang kental. Seperti pelangi berwarna merah darah, sungai darah mengalir ke arah Luo Chen dan Song Tingyu. Di tengah jalan, Qin Lai berteriak dengan suara serak dan aneh, bantu aku merawat tubuhku. Luo Chen dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka menatap glut Ancestor dengan gelisah, kebingungan besar tampak di mata mereka. Untuk sesaat, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Leluhur darah, leluhur darah membuka matanya dan berbicara. Dia, dia meminta kita untuk menjaga Qin Lai dengan baik. Apa yang terjadi dengan Qin Lai? Pan Kian Kian menutup mulutnya dan berseru. Leluhur darah sudah bangun. Du Siang yang terkejut. Tidak, itu bukan leluhur darah. Itu Qin Lai. Sui Moyan bereaksi, tubuhnya bergetar dan dia berseru. Jiwanya telah mengambil alih tubuh leluhur darah. Apa, saat ini, leluhur darah adalah Qin Lai. Teriak Song Ting Yu. Itu Qin Lai. Sui Moyan membenarkan, sama seperti peries yang menguasai Jiayue dan makhluk Fudo pertama yang menguasai tubuh Koraji, Qin Lai sekarang berada di dalam tubuh leluhur darah. Benar sekali, aku Qin Lai. Jaga tubuhku baik-baik, teriak Qin Lai di dalam tubuh leluhur darah. Selagi dia bicara, pelangi berwarna darah dengan lembut mengarahkan tubuhnya. Tubuh asli Qin Lai mendarat di depan Song Ting Yu. Dia masih duduk bersila, tetapi dia tidak memiliki jejak kehadiran jiwa. Song Ting Yu menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menarik tubuh Qin Lai ke dalam perisai cahayanya dan mengawasinya. Pada saat ini, tatapan terkejut semua orang tertuju pada tubuh leluhur darah tempat Qin Lai berada. Wuss! Tujuh rantai cahaya dewa melata di udara bagaikan naga dan ular piton raksasa, mencambuk dan menebas tubuh Kang Chukol. Kang Chukol telah berubah menjadi iblis, dan sinar cahaya berdarah melesat ke langit dari tubuhnya. Dia terus-menerus mengeksekusi seni rahasia Sue Sazong yang indah dan kuat dan berjuang untuk melawan rantai cahaya dewa. Kekuatan penyegelan yang mengerikan dari tablet penyegel iblis terus bekerja pada tubuh Kang Chukol. Rune yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, tetapi tidak dapat menghentikannya. Kang Chukol tampaknya jauh lebih kuat dari tujuh roh. Ledakan, ledakan, ledakan. Duh, duh, duh. Sementara batu nisan penyegel iblis menyegel makam para dewa dengan ganas, langit dan bumi makam para dewa runtuh. Retakan spasial yang mengerikan dapat terlihat di kedalaman awan abu-abu. Cahaya spasial yang mengalir indah bersinar darinya. Bumi retak, dan tujuh jenis energi spiritual menyembur keluar. Gletser dan gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu. Semua orang dapat melihat bahwa makam para dewa akan segera berakhir karena ke enam roh sedang disegel dan ke enam tanah terlarang sedang meledak. Naga Haus Darah Raungan Kinlai tiba-tiba datang dari kedalaman gurun yang dingin dan tandus. Seekor naga tulang berdarah tiba-tiba muncul di tengah gelombang energi darah jahat yang melonjak. Kinlai duduk di atas kepala naga tulang berdarah dan menyerang Kang Chukol di tengah lautan darah yang bergolak. Gluk-gluk. Cahaya berdarah melesat keluar dari lautan darah yang menggelegak. Seolah-olah sepuluh ribu naga darah menyerbu keluar dari jurang darah dan menggigit Kang Chukol. Leluhur darah yang telah diubah Kinlai menarik udara dengan kedua tangannya, memadatkan cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan menebasnya seperti bilah pisau yang tajam. Ziz ziz ziz. Retakan merah muncul di ruang yang tidak lagi kokoh. Cahaya bintang memancar keluar dari sana. Cakar berdarah mengerikan seukuran gunung mencakar Kang Chukol. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya dewa yang menyilaukan dari tablet penyegel iblis turun. Tampaknya ada kesepahaman diam-diam dengan Kinlai. Mereka bekerja sama untuk membunuh Kang Chukol dan membunuh Kang Chukol di tempat. Mengaum. Kang Chukol mengeluarkan lolongan yang tidak manusiawi. Saat dia melolong, tulang-tulangnya berderak dan pecah. Bayangan berdarah besar yang merupakan campuran kekerasan, haus darah, kehancuran, dan kekacauan melayang keluar dari tubuh Kang Chukol. Itu seperti iblis darah yang tingginya puluhan ribu kaki. Itu meraung ke langit dan melepaskan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah iblis darah yang telah bersembunyi di dalam darah Kang Chukol selama lebih dari seribu tahun. Itu adalah akumulasi emosi negatif dari banyak orang yang telah diberi makan oleh darahnya. Itu juga iblis dalam hati Kang Chukol, sumber kegilaannya sesekali, dan roh darah jahat yang dapat mengendalikan Kang Chukol. Serangan Kinlai dan kekuatan penyegelan batu nisan penyegel iblis menekan iblis darah itu seperti gunung raksasa, aura jahatnya membumbung tinggi ke angkasa. Setan darah yang tingginya puluhan ribu kaki itu terus-menerus berjuang dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Ia melawan dengan auranya yang mengerikan, merusak, haus darah, dan haus darah, tetapi tidak dapat ditekan. Kang Chukol benar-benar kuat. Jika iblis darah yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari kebencian yang tak tergoyahkan dari banyak orang yang telah meninggal secara tragis, suatu hari dapat mengendalikannya sepenuhnya, aku bertanya-tanya seberapa mengerikannya hal itu. Ekspresi Sue Moyan tampak serius. Pekik. Makhluk Fudo pertama mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga. Pada saat berikutnya, Fudo Progenitor yang tersembunyi berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menyerbu ke arah Pada saat kritis ini, makhluk Fudo pertama yang membenci tablet penyegel iblis sampai ke akar-akarnya tiba-tiba menyerang. Retak-retak. Hampir pada saat yang sama, kekuatan es absolut muncul di tanah para dewa yang terkubur. Diiringi suara-suara aneh, aliran es yang mengancam akan membekukan bahkan ruang angkasa melonjak keluar. Celah spasial yang diciptakan oleh tubuh leluhur darah Kinlay langsung berubah menjadi potongan-potongan es aneh dan tembus cahaya yang melayang di udara seperti es tipis. Gelombang kekuatan dingin lainnya, putih dan luas, tiba-tiba berkumpul di sekitar Kinlay. Di bawah naga tulang berdarah, lautan darah yang terbentuk dari aura darah jahat yang kental dengan cepat membeku setelah ditembus oleh aliran dingin. Peri es juga menyerang secara diam-diam. Kang Cukol, makhluk Fudo pertama, dan Peri es bekerja sama untuk melawan tablet penyegel iblis dan Kinlay. Ketiga kekuatan itu mengumpulkan kekuatan mereka pada saat yang sama untuk menghancurkan segel tablet penyegel iblis dan menghancurkan penghalang yang mencegahnya mengendalikan makam para dewa. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara gemuruh guntur bergema di udara. Istana-istana yang hancur di tanah para dewa yang terkubur runtuh satu demi satu. Tablet penyegel iblis secara bertahap kehilangan kendali atas makam para dewa. Makhluk Fudo pertama melolong lagi. Kabut seperti tinta segera menutupi cahaya terang dari tablet penyegel iblis. Kekuatan es peri es membekukan lautan darah di bawah Kinlay, sangat mengurangi kekuatan serangan Sue Sazong milik Kinlay. Zzzzzzzz Retakan spasial yang ramping dan dalam muncul di udara satu demi satu. Seluruh graveyard of gods hancur seperti cermin. Retakan yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat oleh mata telanjang muncul. Semua orang dapat melihat bahwa ruang makam para dewa berada di ambang kehancuran setelah pertempuran yang menggemparkan ini. Setiap praktisi bela diri yang masih berada di dalam makam dewa merasa takut. Mereka menatap langit dengan putus asa di mata mereka. Wuss-wuss Cahaya ilahi di permukaan tablet penyegel iblis tiba-tiba berubah tubuh para elit kuno di sekitarnya. Begitu tujuh cahaya dewa menyentuh tubuh para elit kuno, tubuh raksasa itu akan berubah menjadi aliran energi yang akan tersedot keluar dari mereka. Kemudian, tubuh-tubuh itu akan berubah menjadi debu dan menghilang. Tablet penyegel iblis tengah mengekstraksi sisa energi dari tubuh para elit kuno. Ledakan. Sebuah ledakan yang dapat menghancurkan angkasa bergema di langit makam para dewa. Angkasa yang hancur akhirnya tidak dapat menahan serangan bertubi-tubi dan terus meledak. 548. Stabilitas seluruh makam dewa dijaga oleh tujuh tanah terlarang yang besar. Penghalang dan larangan yang meliputi seluruh area juga terkait erat dengan tanah terlarang. Ketika ke enam roh itu disegel dan tanah terlarang meledak satu demi satu, keseimbangan makam dewa akhirnya hancur. Ruang independen alam roh ini mulai hancur. Bumi berguncang, gletser dan puncak bersaljuruntuh, dan keretakan spasial muncul di langit seperti es. Aura kehancuran menyelimuti setiap sudut makam para dewa untuk sementara waktu. Tablet penyegel iblis menghentikan pemeliharaan makam para dewa. Bahkan ia dapat melihat bahwa ia tidak dapat melakukan apapun, jadi ia mulai mengumpulkan energi besar di dalam tubuh para elit kuno untuk digunakan sendiri. Mengaum. Bayangan raksasa Blood Demon muncul dari tubuh Jiang Zuse dan meraum marah ke langit. Cahaya berwarna darah yang deras terus-menerus membombardir delapan kepala yang sama menyilaukannya dengan matahari. Mahluk Fudo pertama menyerang dengan ganas ke arah tablet penyegel iblis dengan tubuh Koraji, menenggelamkan tablet penyegel iblis dengan racun-beracun. Namun, cahaya dewa pada tablet itu dengan cepat membubarkan racun tersebut. Peri es mengumpulkan kekuatan es absolut dan mengarahkannya ke Kinlai, membekukan lautan darah dengan aliran darah yang dingin menusuk tulang dan aura jahat. Retakan. Kinlai, yang menjaga jasad leluhur darah, dengan gila-gilaan menyalurkan seni roh darah, menyebabkan energi darah yang sangat besar di dalam tubuh leluhur darah meledak keluar. Suara es yang pecah berasal dari lautan darah beku di bawah naga tulang berdarah itu. Gumpalan asap berdarah mengepul ke udara, dan lautan darah beku mulai mengalir sekali lagi. Cahaya berdarah melintas di mata Kinlai. Tiba-tiba dia melihat Song Tingyu dan yang lainnya yang berada di kejauhan. Setelah berpikir sejenak, dia mengumpulkan energi roh darah dan membentuk banyak perisai cahaya berdarah. Cahaya berdarah melintas di mata Kinlai. Mereka terbang ke arah Song Tingyu seperti bola darah raksasa. Mereka adalah bola darah merah tua yang jahat. Mereka dengan akurat membungkus Luo Chen, Song Tingyu, dan yang lainnya, melindungi mereka. Wus-wus. Kekuatan hisap yang kuat muncul dari celah spasial yang besar di langit. Reruntuhan istana yang tak terhitung jumlahnya di tanah para dewa yang terkubur tersedot ke dalam celah spasial. Lebih banyak celah spasial terbuka, dan Graveyard of Gods tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Demon ceiling tablet melihat bahwa situasinya buruk. Tiba-tiba, lingkaran cahaya ajaib menyelimuti tubuh para elit kuno di bawah. Fluktuasi aneh datang dari tablet penyegel iblis, seolah memanggilnya. Kinlai terkejut. Pada saat berikutnya, dia mengerti bahwa panggilan tablet penyegel iblis jelas ditujukan kepadanya. Dia segera tahu bahwa makam dewa akan segera runtuh. Tablet penyegel iblis berusaha membawanya pergi. Kemarilah. Begitu dia menyadarinya, Kinlai segera melambaikan tangan ke arah Luo Chen dan yang lainnya, tangannya terus menerus menarik satu sama lain. Ada banyak bola merah darah berkilau. Menyelubungi Song Tingyu dan yang lainnya, mereka segera datang. Mereka berkumpul di sisi Kinlai. Tablet penyegel iblis dan delapan kepala dewa besar langsung membentuk tirai cahaya, yang dengan paksa membungkus Kinlai dan yang lainnya. Sebuah terowongan warna-warni yang terbentuk dari tujuh cahaya dewa muncul, berputar di sekitar Kinlai dan yang lainnya dan menghilang ke dalam terowongan. Setelah Kinlai dan yang lainnya masuk, tubuh para elit kuno juga ditarik masuk dan menghilang ke dalam terowongan. Kang Cukol dan makhluk Fudo pertama, Peries, dengan gila menyerang tablet penyegel iblis dalam upaya menghancurkan terowongan. Akan tetapi, saat mereka mengumpulkan kekuatan dan hendak menyerang terowongan itu, tablet penyegel iblis dan delapan kepala dewa lenyap dalam sekejap. Sebelum ruang angkasa hampir runtuh, tablet penyegel iblis, delapan kepala dewa, dan Kinlai beserta yang lain melarikan diri dari makam dewa. Di puncak gunung yang tersembunyi di dasar laut di benua retakan surgawi. Delapan mayat dewa tanpa kepala itu dibungkus dengan rantai perak yang panjangnya beberapa ratus meter. Mereka diikat ke gunung dengan wajah menghadap keluar. Banyak praktisi bela diri dari sekolah Tianqi dan gunung binatang berkumpul di dalam istana kristal di puncak gunung. Mereka menjaga mayat-mayat dewa. Tempat ini sangat dekat dengan pulau tempat Kinlai dan yang lainnya berada sebelum memasuki makam dewa. Mereti. Tiba-tiba mayat dewa yang tampak tertidur lelap itu menjadi mengamuk dan mulai melawan dengan keras. Para praktisi bela diri dari sekolah Tianqi dan gunung binatang di dalam istana kristal menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Mereka telah menjaga delapan mayat dewa tanpa kepala itu selama beberapa waktu. Mereka tahu bahwa mayat dewa tanpa kepala itu akan mengamuk selama beberapa hari. Akan tetapi, setiap kali, mayat dewa tanpa kepala itu akan terdiam lagi tidak lama kemudian. Kali ini, mayat dewa telah berlangsung sedikit lebih lama. Men, mereka seharusnya segera berhenti, kan? Itulah yang seharusnya terjadi. Di dalam istana es, para pengurus sekte artefak surgawi dan gunung sepuluh ribu binatang tengah mengobrol santai. Sudah hampir delapan bulan berlalu, ujian makam para dewa hampir berakhir. Tidak seorang pun tahu siapa yang menang di sana. Siapa lagi yang mungkin? Tentu saja, itu adalah Yumen dari Beast Mountain kita. Meskipun sembilan pasukan peringkat silver besar memiliki banyak orang yang telah masuk, saya tidak berpikir ada satu pun yang benar-benar dapat melawan Yumen. Huff, jika kita harus mengatakan siapa yang memiliki tawa terbaik, itu pastilah master sekte muda sekolah Tianqi kita. Master sekte muda dipenuhi dengan artefak roh, cerdas, dan berpandangan jauh ke depan. Dia seperti ikan di air di makam dewa. Dia hanya tahu bahwa seseorang yang mengandalkan kekuatan luar tidak mungkin sebanding dengan Yumen. Ketika para pengikut sekolah Tianqi dan gunung binatang membicarakan situasi di makam dewa, mereka bertengkar dan menolak untuk menyerah satu sama lain. Patah! Tiba-tiba rantai yang melilit salah satu mayat dewa mengeluarkan suara retakan yang tajam. Patah! Suara-suara retakan terdengar lagi dari mayat-mayat dewa. Delapan mayat dewa tanpa kepala itu meraung dengan keras, menyebabkan gunung berguncang hebat. Para murid sekolah Tianqi dan gunung binatang, yang sedang mengobrol santai, tiba-tiba pucat pasi. Mereka menjerit ketakutan dan berlari menyelamatkan diri ke permukaan laut. Mayat dewa berhasil lepas. Mayat dewa menyerbu keluar. Di tengah ledakan istana kristal di dasar laut, semua praktisi bela diri yang bertanggung jawab untuk menjaga mayat dewa dengan cepat berlari ke pulau terdekat dengan tempat Kin Lai dan yang lainnya berkumpul sebelum memasuki makam dewa. Tetua Bi, seorang praktisi bela diri dari sekolah Tianqi, bergegas ke pulau itu, basah kuyup dan kehabisan nafas, dan berteriak, mayat dewa telah terbebas dari rantai. Perubahan besar telah terjadi di bawah penatua Tumou. Para praktisi bela diri dari Beast Mountain juga berteriak. Biyu yang muncul di pulau Laut Bulan dan seorang tetua gunung binatang telah menjaga tempat ini. Ketika mereka mendengar bahwa perubahan besar telah terjadi di dasar laut, keduanya terkejut. Hampir tidak ada keraguan. Mereka berdua buru-buru mengirim pesan kepada masing-masing master sekte mereka secepat yang mereka bisa. Dua jam kemudian. Pemimpin sekte sekolah Tianqi, Feng Yi, dan pemimpin gunung-gunung binatang, Qi Yang, turun ke pulau ini pada saat yang sama. Tanpa jeda, mereka langsung masuk ke laut. Mereka tiba di gunung di dasar laut. Istana kristal di puncak gunung telah hancur berkeping-keping. Delapan mayat dewa yang terikat di gunung semuanya menghilang secara misterius. Tidak satupun dari mereka yang terlihat. Feng Yi dan Qi Yang, serta para lelaki tua yang datang bersama mereka dan memiliki aura seluas lautan, segera duduk. Mereka mengeluarkan artefak roh mereka yang bersinar atau menyebarkan kesadaran jiwa mereka untuk mencari aura mayat dewa dengan tempat ini sebagai pusatnya. Kelompok itu terdiam. Setelah beberapa saat, para tetua sekolah Tianqi dan gunung binatang menggelengkan kepala dan berdiri. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Feng Yi dan Qi Yang adalah yang terakhir berdiri. Keduanya saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Sesuatu yang mengejutkan pasti telah terjadi di makam dewa. Kalau tidak, delapan mayat dewa itu tidak akan bisa bebas, kata Feng Yi dengan serius. Qi Yang menganggup dan menyarankan, apakah menurutmu sebaiknya kita membuka lorong itu terlebih dahulu? Baru delapan bulan berlalu, dan masih ada waktu sebelum akhir sidang. Para saksi dari tujuh kekuatan lainnya tidak hadir. Membuka lorong pada saat ini mungkin tidak tepat. Feng Yi ragu-ragu. Jika kita menunggu lebih lama lagi, saya khawatir kita tidak akan dapat melihat satu orang pun yang hidup. Qi Yang memiliki wajah persegi dan raut wajah yang kasar. Ia tampak seperti binatang buas berkulit manusia. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi. Ku dengar semua hal tentang makam dewa diceritakan kepadamu oleh sisa-sisa Sue Sazong, Kang Chu Kol. Kang Chu Kol dan sekolah Tianqi ini pasti telah membuat kesepakatan rahasia. Jika terlalu banyak korban yang terjadi dalam ujian makam dewa, jika keegoisanmu menyebabkan para elit dari pasukan lain mati, sekolah Tianqi harus siap bertanggung jawab. Putraku juga sedang menjalani ujian di makam dewa. Keegoisan apa yang bisa ku miliki? Ekspresi Feng Yi acuh tak acuh. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita buka lorong itu terlebih dahulu. Di belakangnya, seorang lelaki tua dari sekolah Tianqi bersiap untuk membuka jalan seperti yang diperintahkan. Namun, saat dia mengeluarkan tablet Giyok yang berisi energi spasial yang kuat dan hendak melepaskan energi spasial di dalamnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajahnya yang keriput berkerut saat dia berteriak, aku tidak dapat menemukan koordinat spasial. Saat dia mengatakan ini, semua orang panik. Keterkejutan tampak di mata mereka. Bagaimana mungkin Paman Luo tidak menemukan koordinat spasial? Feng Yi gemetar. Koordinat spasial tidak akan hilang tanpa alasan. Luo Han, yang ahli dalam misteri ruang angkasa, memiliki status tinggi di sekolah Tianqi. Bahkan Feng Yi harus memperlakukannya dengan hati-hati. Pada saat ini, dia menyentuh tablet Giyok dan dengan hati-hati merasakannya. Dia berkata, aku bahkan tidak bisa merasakan makam dewa. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan tetua Luo di makam dewa. Apa maksudnya? Tanya Biyu dengan hormat. Luo Han menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ruang makam dewa mungkin telah hancur. Saat dia mengatakan ini, wajah semua orang menjadi pucat. Mata mereka menunjukkan ketakutan yang besar. Semua orang tahu apa arti hancurnya ruang angkasa. Kekuatan penghancur ruang angkasa cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwa seorang praktisi bela diri alam fragmentasi atau alam nirvana, apalagi seorang junior alam nether passage. Anakku, anakku, Gumam Feng Yi, matanya berkilat aneh. Ekspresinya terus berubah. Setelah beberapa saat, Feng Yi menggertakkan giginya dan berteriak, kirim pesan ketujuh kekuatan lainnya dan jelaskan perubahan di makam dewa. Beritahu mereka bahwa mayat dewa telah terbebas dan melarikan diri. Saudara Feng dan Qi yang terkejut. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Perubahan besar di Graveyard of Gods dapat menyebabkan insiden yang lebih besar. Mereka harus memberi tahu pasukan lain dan bersiap sesegera mungkin. Feng Yi menarik napas dalam-dalam. Qi yang mendengus dingin, apa yang kamu sembunyikan dari kami. Makam para dewa diciptakan oleh ras pejuang surga kuno. Saya khawatir perubahan besar di makam para dewa akan menarik perhatian ras pejuang surga. Ekspresi Feng Yi tampak getir. Ras pejuang surga menyebut diri mereka sebagai ras terkuat di era kuno. Qi yang memucat karena terkejut. Feng Yi menghela napas dan mengangguk tak berdaya. Makam dewa bukanlah tempat umum untuk para ahli zaman kuno untuk dimakamkan. Sebaliknya, itu adalah altar tempat ras pejuang surga memenjarakan sisa-sisa dan jiwa banyak elit kuno dan digunakan untuk memelihara keturunan mereka. 549. Makam para dewa sebenarnya adalah altar suci yang digunakan oleh ras petarung surga untuk membesarkan keturunan mereka. Qi yang terkejut. Feng Yi, mengapa kamu berbohong kepada semua orang? Tentu saja itu untuk sisa-sisa para elit kuno itu. Bukankah kamu juga sama? Feng Yi tersenyum pahit. Para tetua dan ahli dari sekolah Tianqi dan Gunung Binatang terdiam saat mereka mendengarkan percakapan antara Feng Yi dan Qi Yang. Pada saat ini, ekspresi mereka berubah. Orang-orang ini adalah pemimpin sejati dari kedua pasukan. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang ras pejuang surga di era kuno. The Heaven Fighting Rache merupakan perlombaan yang berperang melawan surga. Luo Han bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya semakin serius. Bagaimana mungkin itu adalah altar suci dari klan pejuang surga? Di era kuno, ras pejuang surga adalah ras terkuat. Mereka menguasai dunia, mengintimidasi semua ras, dan memperbudak miliaran makhluk. Mereka benar-benar pantas disebut ras terkuat. Qi yang menarik napas dalam-dalam. Ras manusia, ras roh raksasa, orang-orang sura, orang-orangmu, dan ras-ras lain yang hidup di bawah bayang-bayang ras pejuang surga bekerja sama untuk menekan ras pejuang surga. Setelah pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat menyakitkan, mereka akhirnya mengalahkan ras pejuang surga. Ras yang mendominasi dunia dan telah berjaya selama 100 ribu tahun ini hampir musnah. Anggota klan yang tersisa bersembunyi, melarikan diri ke alam semesta yang luas, dan menjadi sunyi. Saat perlombaan petarung surga disebutkan, semua orang di sekolah Tianqi dan gunung binatang memasang ekspresi berat. Setelah perang kuno, ras pejuang surga menderita kekalahan yang mengerikan. Orang-orang sura dari ras roh raksasa, orang-orangmu dari alam neter, dan ras-ras besar lainnya menderita banyak korban. Banyak ras kecil yang musnah. Ki yang mengerutkan kening dalam-dalam dan melanjutkan, ras-ras yang dulunya kuat mengalami kemunduran karena terlalu banyak ahli mereka yang tewas dalam perang itu. Ras manusia mengandalkan kemampuan reproduksi yang luar biasa yang tidak dapat dicapai oleh ras lain dan mengembangkan populasi yang sangat besar. Dengan populasi yang mengerikan ini, kita melahirkan banyak ahli. Ras roh raksasa, suku sura, dan ras neter dulunya adalah ras yang kuat. Karena sulitnya reproduksi, mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berkembang dengan cepat dan masih dalam tahap pemulihan. Pada akhirnya, ras manusia adalah yang paling diuntungkan. Kekuatan kita melampaui semua ras lainnya. Sebelum perang primordial, ras manusia kita bahkan tidak masuk dalam peringkat sepuluh besar. Melalui pertempuran ini, kita naik ke puncak dan menjadi ras terkuat di dunia. Sejak saat itu, kita mendominasi alam roh dan benar-benar mendominasi alam semesta. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Ki yang menjadi bangga. Namun sesaat kemudian, dia berkata dengan ekspresi serius, meskipun ras manusia telah mendominasi dunia, kita masih tahu betapa mengerikannya ras petarung surga, kita masih tahu betapa kuatnya ras petarung. Kita selalu waspada terhadap serangan balik ras petarung surga. Dia melotot ke arah Feng Yi dan berteriak, karena makam dewa adalah altar suci yang digunakan oleh ras petarung surga untuk membesarkan keturunan mereka, kehancurannya mungkin akan menarik perhatian ras petarung surga. Tindakanmu mungkin akan menyebabkan orang-orang di tempat ini mati. Para anggota ras pejuang surga mungkin tidak menyadari makam para dewa ini. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan mereka tidak pernah kembali. Mungkin mereka semua telah meninggal. Feng Yi tertawa canggung dan datar. Ras kuno pertama telah mengalami perang kuno. Bahkan ketika semua ras bekerja sama untuk menyerang mereka, mereka tidak dimusnahkan. Mereka hanya diusir. Qi yang tersenyum dingin, apakah kamu percaya bahwa ras yang begitu kuat, yang pernah menjadi penguasa dunia, secara alami akan dimusnahkan di alam semesta? Feng Yi terdiam. Setelah beberapa saat, Feng Yi menganggup dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Kami akan segera mengirim pesan kepada semua orang dan menjelaskan situasinya. Saya pikir Anda harus menjelaskan kepada semua orang tentang kesepakatan seperti apa yang Anda miliki dengan Kang Cukol. Qi yang mendengus. Kang Cukol telah menjungkir balikan dunia seribu tahun yang lalu. Anda benar-benar memiliki hubungan dengan orang ini. Anda pasti sudah gila. Urusan sekolah Tianqi bukan urusanmu, Qi Yang. Urus saja gunung binatangmu. Feng Yi mendengus. Dia berharap agar anggota klan pejuang surga tidak menyadari perubahan di makam dewa dan tidak tertarik ke sini. Qi Yang menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat serius. Master Sekte, Anda mengatakan bahwa jasa para elit kuno di makam dewa semuanya ditangkap oleh ras petarung surga untuk membesarkan keturunan mereka, tanya Biyu ragu-ragu. Feng Yi menganggup. Berdasarkan informasi yang kuterima, seharusnya memang begitu. Mengapa ruang makam dewa meledak? Mungkinkah keturunan ras pejuang surga masuk? Biyu menyuarakan keraguannya. Tidak mungkin. Feng Yi mengerutkan kening. Sesuatu yang lain mungkin telah terjadi. Dia harus menunggu seseorang keluar dari makam para dewa sebelum dia dapat mengetahui secara spesifik. Cepat dan kirim pesan ke pasukan, desak Qi Yang. Feng Yi memberi perintah. Selama beberapa waktu, pesan-pesan dikirim dari sekolah Tianqi dan gunung binatang ke benua pembantaian surgawi, benua bencana surgawi, benua layu surgawi, dan benua keheningan surgawi. Pesan-pesan itu dikirimkan ke tujuh pasukan peringkat perak lainnya. Tujuh kekuatan besar peringkat perak bereaksi segera setelah menerima berita bahwa perubahan besar telah terjadi di makam para dewa. Para ahli dari tujuh pasukan peringkat perak segera bergerak menuju benua retakan surgawi. Mereka ingin menemukan sekolah Tianqi dan gunung binatang untuk meminta penjelasan. Laut selatan benua bencana surgawi. Beberapa pulau terpencil tampak tenang di laut biru. Tidak ada aura jiwa yang cerdas di pulau-pulau itu. Hanya serangga dan burung laut yang berkumpul di sana. Retakan halus tiba-tiba muncul di langit tak berawan di tengah pulau. Seolah-olah bongkahan es yang sempurna telah dipukul oleh palu. Retakan besar muncul di atasnya. Retakan itu perlahan membesar. Tiba-tiba, guntur mengguncang langit dan bergemuruh dari kedalaman langit. Retakan itu dengan cepat terbuka. Cahaya samar-samar terlihat bergerak melaluinya. Aura langit berbintang yang sunyi dan dingin dapat dirasakan mengalir keluar darinya. Cahaya merah tua berdarah tiba-tiba keluar dari salah satu retakan. Awalnya, cahaya berdarah itu sangat kecil, tetapi dalam sekejap, cahaya itu membesar dan membesar lagi. Cahaya itu semakin dekat ke retakan itu. Retakan. Retakan kecil itu tiba-tiba terbelah, saat cahaya darah dan ki darah yang menyelimutinya tiba-tiba melesat keluar. Ledakan. Cahaya merah darah itu mendarat di laut di tengah pulau, menimbulkan gelombang besar dan memicu tsunami besar. Pada saat yang hampir bersamaan, retakan yang muncul di langit bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kepala-kepala raksasa melesat keluar dari celah-celah seperti cakram berbentuk bulan. Mereka menerjang ke laut dalam atau menabrak pulau-pulau terpencil, menciptakan lubang-lubang besar di dalamnya. Sebuah batu nisan yang bersinar dengan cahaya menyilaukan dan rantai yang melilit banyak kerangka yang sebesar gunung juga terjatuh melalui celah-celahnya. Mereka menabrak pulau-pulau terpencil dan lautan. Laut yang tak berpenghuni ini tiba-tiba berkobar, sejumlah sinar cahaya cemerlang melesat keluar, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari permukaan laut. Lama kemudian, ketika kerangka pegunungan jatuh ke laut dalam dan pulau-pulau terpencil, retakan spasial yang tiba-tiba muncul di langit tertutup secara misterius. Langit biru berangsur-angsur kembali ke warna aslinya. Kegaduhan yang mengguncang bumi di laut dalam di bawah juga perlahan meredah. Di tepi pulau terpencil, beberapa sosok pucat dan basah merangkak keluar dari laut, tubuh mereka terkule lemah di pantai, mata mereka berkilauan dengan cahaya kemasan. Di mana Kin Lai? Du Siang Yang berteriak. Dia ada di tanganku. Gaun Song Tingyu basah oleh air laut. Tubuhnya yang anggun sangat memikat. Dia memegang tubuh Kin Lai dengan kedua tangan sambil menjawab dengan santai. Aku tidak berbicara tentang itu. Aku berbicara tentang tubuh leluhur darah yang dimiliki Kin Lai. Du Siang Yang menekankan. Saya tidak melihatnya. Pan Kian Kian menoleh dan melihat sekeliling. Aku hanya ingat bahwa dia menggunakan kekuatan leluhur darah untuk mengirim kami keluar dari kedalaman laut. Dia tampaknya masih di sana. Jiwanya tampaknya sangat lemah. Ekspresi Du Siang Yang berubah. Seorang praktisi bela diri dengan alam rendah memiliki tubuh seorang ahli dengan jiwa yang lemah. Untuk melepaskan kekuatan tubuh seorang ahli, energi jiwanya akan cepat habis. Dia mungkin akan kehabisan energi tipe jiwa. Aku akan mencarinya. Song Tingyu meninggalkan jasad Kin Lai. Dia akan kembali ke laut dan membawa Kin Lai. Tidak perlu. Aku akan membawanya. Pada saat ini, suara Sue Mo Yan terdengar. Semua orang menoleh dan mendapati Sue Mo Yan ada di belakang. Ia menyeret tubuh leluhur darah dengan kedua tangan sambil berjuang berjalan di pantai. Song Tingyu, Du Siang Yang, dan yang lainnya melihat alisnya yang berkerut dan bergegas untuk membantu. Berat sekali. Seru Luo Chen. Benda itu seberat gunung. Du Siang Yang tercengang. Sambil memegangi lengan, kaki, dan pinggang leluhur darah, semua orang meringis kesakitan. Butuh banyak upaya untuk menyeret tubuh leluhur darah ke pantai. Kemudian, mereka semua pingsan karena kelelahan. Leluhur darah adalah seorang ahli dari zaman kuno. Berat tubuhnya lebih dari 10 ribu kati. Jika bukan karena daya apung laut dan fakta bahwa Kin Lai masih memiliki kesadaran, aku mungkin tidak akan mampu mengangkatnya. Sue Mo Yan berkeringat deras. Pada saat ini, Song Tingyu mengulurkan tangan dan mencoba menggunakan kesadaran jiwanya untuk menyelidiki tubuh leluhur darah. Dia ingin memahami kondisi Kin Lai. Aura darah yang kental dan jahat tiba-tiba keluar dari tubuh leluhur darah. Tangan Song Tingyu didahi Kin Lai baru saja membentuk gumpalan kesadaran ketika memantul. Bahkan tubuh Song Tingyu pun terdorong ke samping akibat benturan tersebut. Kamu tidak mengolah seni roh darah, jadi kamu tidak bisa mengirimkan kesadaranmu ke tubuhnya. Sue Mo Yan buru-buru menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya menggunakan terlalu banyak energi jiwa. Dia seharusnya bisa keluar setelah dia tenang dan pulih untuk sementara waktu. Kita ada di mana? Xie Jing Xuan bertanya. Mendengar ini, Luo Chen, Du Xiangyang, dan Pan Kian Kian segera mengeluarkan artefak roh kompas dan mengutak atiknya untuk menentukan lokasi mereka saat ini. Kita berada di selatan benua bencana surgawi, tidak jauh dari benua pembantaian surgawi. Lingkungannya sangat terpencil, dan hanya ada beberapa pulau. Setelah beberapa saat, Du Xiangyang menjawab. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Chen mengerutkan kening. Aku melihat bahwa batu nisan penyegel iblis dan delapan kepala dewa bukanlah satu-satunya yang terbang keluar dari makam para dewa. Banyak tubuh elit kuno di makam para dewa jatuh bersama kita. Tunggu saja. Kita tunggu saja Kin Lai bangun. Hanya dia yang tahu apa yang terjadi, dan hanya dia yang bisa berkomunikasi dengan tablet penyegel iblis. Kata Du Xiangyang. Baiklah. 550. Di pantai Pulau Tandus itu, sekelompok orang berbaring di tanah. Mereka menghirup udara segar dan asin serta bersuka cita karena selamat dari malapetaka. Jiwa sejati Kin Lai mendarat di pagoda jiwa tujuh tingkat di benak leluhur darah. Energi jiwanya hampir sepenuhnya habis. Waktu terus berjalan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kin Lai tidak bergerak. Ketika dia tidak mencoba mengendalikan tubuh leluhur darah, energi jiwanya perlahan terkumpul. Ketika dia sedikit pulih, pikiran untuk meninggalkan tubuh leluhur darah dan kembali ke tubuh fisiknya muncul di benaknya. Suara mendesing. Ketika pikiran itu muncul, jiwa sejatinya tiba-tiba melayang keluar dari pagoda jiwa dan berubah menjadi bayangan darah yang kabur. Bayangan itu mengikuti pembuluh darah leluhur darah yang bersinar dan terbang keluar dari dahinya. Kekuatan hisap yang kuat datang dari Soul Suppressing Orb di antara alisnya. Soul Lake-nya memberikan panggilan yang dalam. Dalam sekejap, bayangan jiwanya kembali ke pikiran tubuh utamanya dan tenggelam kembali ke dalam danau jiwa. Setelah pikirannya terguncang, Kin Lai tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Kamu sudah bangun, Song Ting Yu berseru kaget. Dia tidak bisa mendekati tubuh fisik leluhur darah, jadi dia hanya bisa menjaga tubuh utama Kin Lai. Ketika Kin Lai membuka matanya, dia merasakan gerakan. Tangan kanannya memegang rat tangan kiri Kin Lai, tubuh utama Kin Lai. Dia bisa merasakan detak jantung Kin Lai yang kuat. Di dekatnya, Du Xiang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya mendengar teriakannya dan menoleh. Gao Yu, yang duduk paling jauh dari kelompok itu, secara naluriah menoleh. Hmm, aku baik-baik saja. Bagaimana kabar kalian semua? Kin Lai mencoba untuk duduk dan segera menyadari bahwa energi jiwanya telah habis. Jiwa dia menjadi patah semangat. Dia bahkan tidak memiliki energi mental untuk mengendalikan tubuh utamanya. Energi jiwamu hampir habis. Anda butuh waktu untuk beristirahat. Tidak disarankan untuk bertindak gegabuh. Sambil berbicara, Song Ting Yu mengeluarkan beberapa kristal jiwa murni dan menyerahkannya kepadanya. Gunakan kristal jiwa untuk memulihkan energi jiwa anda sesegera mungkin. MN, Kin Lai tidak berpura-pura. Setelah memegang kristal jiwa, dia segera melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mengekstraksi kekuatan jiwa di dalamnya. Di sisi lain, Suemoyan menatap tubuh leluhur darah dan menemukan bahwa setelah jiwa Kin Lai pergi, tubuh leluhur darah telah hancur total. Leluhur darah tampaknya telah tertidur lelap. Fluktuasi energi darah yang intens di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia menyelidiki dengan jiwanya dan menemukan bahwa leluhur darah di sampingnya tidak memiliki sedikitpun energi darah yang kuat. Tubuh leluhur darah tampaknya memiliki metode penyembunyian ajaib yang memungkinkannya menyembunyikan auranya dan menghindari pencarian jiwa para ahli. Hal ini membuat Suemoyan diam-diam terkejut. Semuanya fokus saja pada pemulihan. Sementara Kin Lai memulihkan diri dengan kristal jiwa, dia tidak lupa memberitahu semua orang bahwa dia ada di tubuh leluhur darah. Menggunakan kekuatan leluhur darah, ia menemukan bahwa dalam radius 500 km dari laut, tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia. Tidak ada makhluk yang sangat cerdas di sekitar, jadi semua orang bisa merasa tenang. Daerah ini begitu tandu sehingga burung pun tidak mau buang air besar. Tentu saja, tidak akan ada ahli di sana. Du Xiangyang menyela dengan ekspresi serius. Kin Lai, ada banyak tubuh elit kuno yang melarikan diri dari makam dewa bersama kita, kan? Itu benar. Du Xiangyang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Luo Chen, Xie Jing Xuan, dan Pan Qian Qian menjadi bersemangat, mata mereka bersinar terang. Mayat para elit kuno ditinggalkan di pulau-pulau dan laut terdekat. Butuh waktu untuk mencari mereka. Kin Lai mendesah dalam hati dan berkata, sekalipun kau mau, sebaiknya kau tunggu sampai aku menemukan tablet penyegel iblis dan memahami situasinya. Tentu saja, tentu saja. Du Xiangyang tertawa bodoh. Pada titik ini, mereka semua tahu bahwa Graveyard of Gods sudah tidak ada lagi. Ujian ini akan berakhir dengan cara yang sangat aneh. Batas waktu ujian belum tiba. Tempat ujian telah meledak, dan hampir semua peserta tewas. Mereka juga tidak kembali melalui lorong normal. Bagaimana mereka bisa menentukan hasil ujian ini? Menurut Du Xiangyang, Feng Yiu dan Yumen kemungkinan juga mengalami nasib buruk. Dengan demikian, dari semua peserta dari sembilan pasukan peringkat perak yang berpartisipasi dalam ujian dan selamat, hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Harta karun yang paling berharga di makam para dewa tidak diragukan lagi adalah mata air jiwa murni, kristal-kristal jiwa, mata air kehidupan, dan tubuh para elit kuno. Sekarang, kenam mata air jiwa murni telah diambil oleh Qin Lai, dan mereka telah memperoleh sejumlah besar kristal jiwa. Jika mereka dapat memperoleh satu atau dua tubuh elit purba dan membawa mereka kembali ke sekte mereka, atau menggunakan mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka sendiri, mereka akan menjadi pemenang terbesar dalam ujian ini. Saat itu, banyak mayat elit kuno tersebar di pulau-pulau terdekat dan di kedalaman laut. Bagi mereka, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mereka tentu tidak ingin melewatkannya. Gao Yu, yang berada agak jauh dari kerumunan, tiba-tiba berkata, jika kau menyentuh jasad seorang elit kuno tanpa metode pengumpulan yang benar, kau sama saja dengan mencari kematian. Begitu dia mengatakan itu, cahaya berapi di mata kelompok itu membeku. Du Xiangyang dan yang lainnya menunjukkan ekspresi serius. Ketika mereka memikirkan nasib tragis Ye Yi Hao dan Huang Zuli, mereka menjadi tenang dan menjadi lebih berhati-hati. Tunggu sampai aku bisa bergerak lagi. Qin Lai berkata sambil mengerutkan kening. Semua orang terdiam dan duduk di pantai. Mereka memejamkan mata dan tidak berbicara. Setiap orang. Setelah berpikir sejenak, Qin Lai berkata dengan ekspresi serius, Selama ini, aku harap kamu tidak akan mengirim pesan apapun ke dunia luar. Jangan sampai ada yang tahu lokasi kita. Dia menatap Pan Kian Kian. Pan Kian Kian menggenggam batu safir bening seukuran kepalan tangan di tangannya yang kecil. Matanya yang cerah berkilat seolah-olah dia akan menghubungi sekte tersebut. Sekte iblis ilusi berada di benua pembantaian surgawi, dan mereka dekat dengan benua pembantaian surgawi dan sekte iblis ilusi. Permata suara di tangan Pan Kian Kian bersinar dengan cahaya biru terang. Ini berarti dia bisa menggunakan permata itu untuk menghubungi sekte dan memberi tahu mereka tentang situasi di sini. Dia tampaknya bersiap melakukan hal yang sama. Setelah dimarahi oleh Qin Lai, Pan Kian Kian menjulurkan lidahnya dan dengan enggan menyingkirkan permata suara itu. Dia bahkan mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan suara kecil, lupakan saja. Jika kamu tidak ingin mengirim pesan, maka jangan. Master sekte kami sebenarnya sangat baik. Tentu saja tidak. Kian Kian terdiam. Sue Moyan memarahinya. Pan Kian Kian akhirnya terdiam. Luo Chen dan Du Xiangyang. Mereka saling melirik. Mereka begitu terkejut hingga berkeringat dingin. Laut ini adalah yang paling dekat dengan tiga keluarga besar benua bencana surgawi, diikuti oleh Sekte Iblis Ilusi. Tablet penyegel iblis dan sisa-sisa banyak elit kuno yang melarikan diri dari makam dewa disembunyikan di sini. Dapat dikatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang besar. Jika Pan Kian Kian membocorkan informasi ini, Sekte Iblis Ilusi mungkin akan mengerahkan seluruh elit mereka dan mengirim semua ahli mereka ke sini. Mereka bahkan mungkin mencuri tubuh para elit kuno itu. Jika itu yang terjadi, mereka bukan saja tidak akan mendapat apa-apa, tapi semua orang kecuali Sue Moyan dan Pan Kian Kian juga bisa dibunuh oleh Sekte Iblis Ilusi. Kaka senior Sue, jagalah adik-adikmu. Kita tidak ingin diri kita sendiri terbunuh. Kin Lai sedikit mengernyit. Pan Kian Kian terdiam. Kemudian, karena merasa terhina, dia berteriak, Kaka Kin, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku akan menyakiti semua orang? Apakah menurutmu aku tidak tahu? Kalau bukan karena kamu, Luo Chen, dan Du Xiangyang yang melindungiku, aku bahkan tidak akan mampu menahan jeritan makhluk Fudo pertama. Kalau saja tidak ada orang yang merawatku, aku pasti sudah meninggal sejak lama. Lalu mengapa anda bersiap mengirim pesan pada Du Xiangyang untuk menanyainya? Aku hanya, aku hanya ingin mencari seseorang untuk membantu. Pemimpin Sekte kami bukan orang seperti itu. Dia tidak akan bertindak gegabuh. Pan Kian Kian menggertakan giginya. Semua orang terluka parah, dan makam dewa telah hancur. Aku tidak ingin keluarga ku khawatir, jadi aku ingin menggunakan kekuatan Sekte untuk membantu semua orang mencapai tujuan mereka. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Gao Yu berkata dengan dingin dari jauh. Du Xiangyang tertawa getir dan berkata, Idemu bagus, tapi sayangnya, kenyataan tidak akan pernah seperti itu. Selama kamu membocorkan berita ini di sini, semua benda ajaib di sini akan diambil oleh Sekte Iblis Ilusi. Bagi kami, hasil terbaik adalah kami tidak mati. Kami pasti tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Peluang kami untuk terbunuh adalah yang tertinggi. Luo Chen menjawab. Saudari Sue, beritahu mereka bahwa Sekte Iblis Ilusi kita tidak seperti ini. Pan Kian Kian menjadi cemas. Kian Kian, berikan permata suara itu padaku. Aku akan menyimpannya untukmu untuk sementara waktu. Sue Moyan mengulurkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pan Kian Kian tampak tidak percaya. Kamu juga tidak percaya padaku. Aku percaya pada ketua Sekte dan aku percaya padamu, tetapi aku tidak percaya pada beberapa orang di Sekte itu. Sue Moyan berkata dengan serius. Serahkan permata suara atau tangkap dia. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ekspresi Dusiang Yang menjadi gelap. Luo Chen, Song Ting Yu, Xie Jing Xuan, dan Gao Yu semuanya mengangguk. Semua orang tahu bahwa lokasi mereka tidak boleh terbongkar selama kurun waktu ini. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa karena kenaifan Pan Kian Kian, jadi mereka harus berhati-hati. Ini adalah tanah kekacauan, dan para praktisi bela diri yang aktif di sini tidak lagi berada di alam meter passage. Ada banyak ahli alam pemenuhan, alam fragmentasi, alam nirvana, dan bahkan alam abadi. Jika Pan Kian Kian menarik seorang ahli alam fragmentasi Sekte Iblis Ilusi, orang itu dapat membunuh semua orang di sini jika mereka memiliki pikiran jahat. Mereka tidak mampu mengambil risiko ini. Di bawah tatapan serius semua orang, Pan Kian Kian tampaknya menyadari keseriusan masalah ini. Dia panik dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Aku, aku baru saja mengirim pesan. Hanya satu, benar-benar hanya satu pesan. Dia buru-buru mendorong permata suara di tangannya ke tangan Sue Moyan dan mundur dengan panik, wajahnya dipenuhi teror. Kepada siapa kamu mengirimkannya? Ekspresi Sue Moyan berubah drastis. Saat dia menerima permata suara, dia langsung melihat di mana letak masalahnya. Dia menemukan bahwa dia memang baru saja mengirim pesan. Pan Kian Kian tahu bahwa saat permata suara jatuh ke tangannya, Sue Moyan akan segera mengetahuinya. Dia hanya mengungkapkan kebenaran ketika tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Ekspresi semua orang berubah. Mereka menatap Pan Kian Kian dengan tatapan yang seolah ingin menelannya bulat-bulat. Dia melakukannya dengan sengaja. Lagu Tingyu menghela nafas. Kin Lai menganggup dan menyipitkan matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa melihat bahwa Pan Kian Kian tidak benar-benar panik. Pan Kian Kian jelas memahami keseriusan masalah ini. Kau tidak mengirim pesan itu ke Sekte Iblis Ilusi. Kau mengirimkannya ke pamanmu? Pantong, bukan. Sue Moyan tiba-tiba tersadar. Ekspresinya berubah saat dia berteriak. Aku ingat pamanmu ada di dekat sini. Apa kau mengirim pesan kepadanya? Pan Kian Kian menjerit dan lari ke kejauhan. Tindakannya membuktikan bahwa tebakan semua orang benar. dikatakan yang tidak menerima? Pantong, tidak. Saya ingat. Okey. Terima kasih.